Ini adalah area inti. Mereka berempat semua mengetahui keseriusan masalah ini, dan semua master di atas Raja Wu dikirim untuk menjaga berbagai bagian kapal perang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa musuh akan menyelinap masuk. Untungnya, hanya ada satu Marsial Lord Bintang 1. Zheng, Li Yun Xiao memiliki senyum tipis di wajahnya, dan dia mengangkat tangannya dengan tenang, jari telunjuknya muncul dan memukul pedang, dia mengeluarkan suara yang panjang dan tajam, dan pedang itu terlempar. Dia mengambil dua langkah dengan kakinya, dengan mudah menghindari cahaya senjata, meninju seribu paun, dan memukul pistolnya dengan keras. Tuan Wu sangat ketakutan sehingga dia hampir tidak bisa memegang senjatanya dengan stabil dan hendak melarikan diri. Li Yun Xiao meninju dua kali lagi dan melepaskan tombaknya, dia meraihnya dan menyapukannya ke arah rantai di sekitarnya. Zheng, 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 serangkaian bunga api beterbangan kemana-mana, dan kemanapun tombak itu disapu, rantai perak itu langsung kehilangan cahayanya dan berubah menjadi abu-abu. Murid Marsial Lord menyusut, energi sejatinya tiba-tiba berkumpul di telapak tangannya, dan dia mengambil gambar di udara. Li Yun Xiao mencibir, dan tombak itu menari-nari, berubah menjadi seberkas cahaya senjata dan melesat pergi. Secepat kilat, tombak itu melesat langsung ke tenggorokan Sang Raja Beladiri. Dia sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat menarik kembali telapak tangannya dan menjepit ujungnya, tombak dengan kedua tangannya. Dia dikejutkan oleh kekuatan yang sangat besar. Terbang puluhan meter jauhnya, darah mengalir di antara kedua tangannya. Pada saat ini, palu perang jatuh tiba-tiba, ukurannya lebih dari dua kali lipat dari udara tipis, dan mengenai bagian belakang kepala Li Yun Xiao dengan keras. Zheng, rasanya seperti menabrak benda besi, dan justru membuat palu perang berdengung. Marsial Lord terkejut, dan menembakkan beberapa mantra. Tangannya mengumpulkan energi aslinya dan menamparkan palu perang dengan keras, mencoba menekan Li Yun Xiao. Palu perang sudah berbobot 10.000 kg, dan dengan seluruh energi yang dicurahkan ke dalamnya, itu seperti bukit yang menekan di atasnya, terdengar suara retakan, dan tanah tempat kaki Li Yun Xiao berada retak dan retak dengan garis-garis yang menyebar. Orang-orang di sekitarnya berubah warna karena terkejut, dan tanah hancur, apakah orang ini baik-baik saja. Marsial Lord juga merasa ngeri. Dia tampak sedikit malu dan marah. Dia meraung dan menamparkan tangannya beberapa kali. Palu perang besar mulai berputar, seperti mata bor gunung, dengan panik memisahkan i ke punggung Li Yun Xiao. Yang mengagetkan, sejumlah besar bunga api justru terlempar keluar, seolah-olah menabrak batu yang sulit dihancurkan. Mata Li Yun Xiao sedikit tertutup, bukan karena dia tidak bisa menghindari kekuatan palu, tapi hanya tubuh hegemoniknya yang kuat baru saja terbentuk, dan dia ingin menguji seberapa kuatnya. Pukulan telak dari Raja Beladiri Bintang 8 hanya menyebabkan darahnya melonjak. Baru setelah palu perang mulai mengebor dengan ganas, dia merasakan sakit di punggungnya. Minum. Upil Li Yun Xiao tiba-tiba terbuka, dan otot-otot di sekujur tubuhnya langsung menegang, cahaya lembut terpancar dari tubuhnya dan beredar di sekelilingnya. Rasa sakit di punggung saya langsung meredah atau bahkan hilang sama sekali. Ha! Badan hegemonik terkuat benar-benar tidak mengecewakanku. Dia tertawa, dan sebuah kekuatan meledak dari tubuhnya, mengguncang palu perang itu. Seluruh orang berbalik, tinjunya seperti bintang, dan dia mendorong keluar dengan datar. Tidak ada fluktuasi energi nyata di tinjunya, itu murni pemboman kekuatan fisik dengan kekuatan penuh. Gemuruh. Terdengar suara gemuruh dari palu perang, dan Marsial Lord terkejut, sebuah kekuatan yang kuat muncul melalui palu perang, yang membuat darahnya mendidih. Gemuruh. Mata Li Yun Xiao bersinar terang, dan dia mulai menyerang dengan liar. Tinjunya seperti bintang jatuh, dan dia melepaskan puluhan pukulan dalam sekejap. Palu perang meredup, dan Marsial Lord menembus lebih kuat lagi, menyemburkan lusinan pukulan, kaget darah keluar dari mulut. Angin tinju tidak berhenti dan masih membombardir dengan liar, semua orang di sekitar memandangnya dengan linglung, sama sekali melupakan gerakannya. Ledakan. Terjadi ledakan tumpul, dan palu perang besar itu meledak seluruhnya di bawah pemboman ratusan pukulan, pecahannya beterbangan, menyebabkan api bertebaran di mana-mana. Palu perang telah lama terhubung dengan pikiran Marsial Lord, saat palu itu hancur, Marsial Lord terkejut dan seteguk darah muncrat. Mata Li Yun Xiao dingin, dan dia meninju keluar dari udara lagi, suara tajam menerobos udara, dan energinya mengenai dada Wu Jun dan menembus secara langsung. Marsial Lord membuka matanya lebar-lebar karena tidak percaya, dan jatuh ke langit, sama sekali tanpa kehidupan. Miliknya, pada saat ini, wajah para master seni dan tiga raja bela diri yang tersisa pucat seperti kertas, dan mereka sangat terkejut. Palu perang itu adalah senjata misterius terkuat di antara keempatnya, dengan tingkat keempat. Pria ini benar-benar bisa menghancurkan senjata misterius level 4 dengan tangan kosong. Ini semua orang benar-benar ketakutan, bahkan kaisar bela diri yang kuat tidak mungkin menghancurkan senjata misterius tingkat 4 dengan tubuh fisiknya. Li Yun Xiao mengangkat kedua tangannya, ada sedikit tetesan darah di atasnya, tetapi mereka bersinar dengan cahaya kuning muda dan segera kembali ke keadaan semula. Dia memandang ke seluruh penonton dengan matanya yang sedingin es dan berkata dengan dingin semuanya, harap tenang. Siapapun yang berani melakukan tindakan gegabu akan mati. Beberapa orang menahan nafas dan seluruh tubuh terasa dingin. Mereka hanya bisa melihatnya berjalan menuju formasi utama pusat, merasa sedih di hati mereka. Li Yun Xiao melirik formasi utama pusat, dan kemudian mengamati ratusan formasi berantakan di sekitarnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, ini kacau seperti ini. Ini benar-benar hanya hiasan di sini. Sekte Sing Siu sangat tampan. Berapa banyak uang yang harus saya keluarkan untuk memperbaiki sampah seperti itu. Beberapa master seni saling memandang dengan heran, mungkinkah orang ini juga mengetahui formasinya. Li Yun Xiao berdiri di formasi utama pusat, mengerutkan kening dan berpikir sejenak, dan kemudian mulai menggunakan segel rahasia, berubah menjadi karakter berudus satu demi satu, terbang ke formasi utama. Para master seni dan martial lord yang berdiri di sekitar melihat teknik terampilnya dan semuanya tercengang. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar teriakan keras di luar, seolah-olah seseorang memaksa masuk ke dalam kapal perang, tak lama kemudian terdengar berbagai suara perkelahian dan jeritan, dan seluruh kapal perang terpengaruh dan sedikit berguncang. Beberapa orang terkejut, pertarungan yang bisa membuat seluruh kapal perang bergetar jelas bukan sesuatu yang bisa mereka capai di level mereka. Mungkinkah ketiga sekte itu? Li Yun Xiao menjaga ekspresinya tidak berubah dan terus menggunakan segel di tangannya, tetapi bergumam berhati-hatilah agar tidak terlalu merusak kapal perang ini, jika tidak maka saya akan tetap mengeluarkan uang. Siapa yang mencari kematian? Beraninya kamu datang ke sekte Xing Siu untuk bertingkah liar? Raungan paksaan datang dari kapal perang? Diikuti oleh aura menakutkan yang menyebar, dan bahkan ruang kendali pusat Li Yun Xiao pun merasakannya. Itu tidak lain adalah orang yang bertanggung jawab atas sekte Xing Siu di kota Qinghai, Kaisar Beladiri Bintang 1 Sufeng. Setelah mengirimkan beberapa seniman Beladiri kuat yang langsung terbunuh, dia akhirnya pecah. Huh, kamulah yang akan mati. Orang yang datang adalah Duan Yue. Dia berkata dengan suara rendah, diikuti oleh beberapa teriakan lagi. Rupanya murid sekte Xing Siu lainnya terbunuh. Siapa kamu? Sebutkan namamu. Aku, Sufeng, tidak akan menghabisi orang tak dikenal. Cih, kamu tidak layak mengetahui hidupku. Apa, aura ini? Kaisar Beladiri Bintang 2. Anda sebenarnya adalah Kaisar Beladiri Bintang 2. Suara Sufeng tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Ini, Tuan ini, apakah ada yang ingin Anda katakan? Saya, Sekte Xing Siu, telah menyinggung perasaanmu di suatu tempat. Hah, kamu tahu apa yang kamu lakukan. Aku di sini untuk menagih hutang orang lain. Beraninya kamu memprovokasi Sekte Xing Siu kami, kamu akan menanggung konsekuensinya sendiri. Sesepuh, semua ikut aku untuk bertarung. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh setinggi langit dan suara berbagai tingkat energi naik. Beberapa penyihir ketakutan ketika mendengar bahwa orang yang datang ternyata adalah Kaisar Beladiri Bintang 2, satu tingkat lebih tinggi dari Sufeng. Tapi untungnya, Sekte Xing Siu juga memiliki banyak master. Nampaknya Kaisar Beladiri yang kuat juga terjebak dalam pertarungan yang sulit, dan ada perasaan jalan buntu. Li Yun Xiao, yang sedang sibuk di formasi utama pusat, adalah Gu Jing Wubo. Tampaknya hal-hal di luar tidak ada hubungannya dengan dia. Segel ajaib yang dia buat di tangannya sama sekali tidak dapat dipahami oleh para ahli sihir, dan mereka tidak tahu apa yang akan dia lakukan, apa. Setelah minum teh, Li Yun Xiao akhirnya menghela nafas lega, menunjukkan senyuman, dan berkata akhirnya lebih baik. Beberapa orang terkejut. Mereka mendonga dan melihat Li Yun Xiao mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Lampu di atasnya berkedip-kedip. Dari waktu ke waktu, kata-kata kecebong meluap. Dia tiba-tiba menghentakkan telapak tangannya ke arah formasi pusat. Sinar cahaya putih tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, perlahan menyebar, semakin cepat, dan segera memenuhi seluruh ruang kendali pusat. Dalam tatapan ngeri dari para master seni bela diri itu, segera setelah ketiga master seni bela diri itu bersentuhan dengan cahaya putih, mereka sepertinya diguncang oleh kekuatan yang sangat besar, dan tubuh mereka terbang tanpa sadar. Namun, beberapa master seni tidak bereaksi sama sekali dan diam-diam berkeliaran di cahaya putih. Setelah beberapa nafas, banyak suara menderu datang dari luar ruang kendali pusat. Apa yang terjadi? Cahaya putih apa ini? Mengapa tubuhku melompat keluar dari kapal perang begitu aku bersentuhan dengannya? Cepat lapor pada Penatua Tong dan minta dia menyelesaikannya. Tidak, Elder Bronze juga dikeluarkan. Duan Yuezeng berjuang keras dengan Su Feng dan lebih dari selusin master seni bela diri yang kuat. Dia berjuang untuk bertahan di bawah pengepungan semua orang. Meskipun sulit untuk menang, perlindungan diri masih bukan masalah besar. Namun, dia perlahan-lahan menjadi cemas. Dia hanya punya waktu setengah jam untuk membuka segelnya. Jika dia melakukannya, dia pasti akan mati. Pada saat ini, cahaya putih menyebar dengan kecepatan yang sangat cepat di bawah tatapan heran semua orang, mereka yang disentuhnya langsung dikeluarkan dan diguncang keluar dari kapal perang. Bahkan Su Feng tidak terkecuali, dia menggunakan kekuatan kaisar bela diri, tetapi dia hanya bertahan beberapa saat sebelum langsung dikeluarkan. Namun, Duan Yue baik-baik saja dan masih berdiri di kapal perang. Dia segera mengerti bahwa Li Yun Xiao telah berhasil, dan tertawa. Wajah Su Feng suram seperti air. Dia berdiri di luar kapal perang dan melihat bahwa seluruh kapal perang perlahan-lahan dikelilingi oleh cahaya putih. Hatinya tiba-tiba tenggelam dan dia berteriak dengan marah pencuri ini pasti punya kaki tangan. Di mana Penatua Tong? Biarkan dia pergi cepat. Periksa apa yang terjadi. Penatua Tong adalah satu-satunya master seni bela diri tingkat lima di kapal perang, dan budidaya seni bela dirinya hanya pada tingkat master seni bela diri yang hebat. Dia jatuh langsung dari udara saat dia muncul. Semua orang di sekte Sing Siu, kecuali yang kuat di atas sekte Wu, jatuh dari udara setelah diguncang oleh cahaya putih, dan berteriak kesakitan. Tuan Su, Penatua Tong juga telah lama dikeluarkan, dan dia jatuh entah kemana. Sampah, semuanya sia-sia. Su Feng kaget dan marah, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Jika sesuatu terjadi pada kapal perang terapung ini, dia pasti akan menguliti anggota sektenya, dan dia meraung dengan marah tetua, gunakan seluruh kekuatanmu untuk meledakkanku. Basmi ini pencuri. Setelah Su Feng memberi perintah, semua orang segera mengeluarkan senjatanya tanpa ragu-ragu, kilatan cahaya melintas, dan lebih dari sepuluh sinar cahaya bersilangan, jatuh deras, dan meledak ke arah kapal perangking Luan. Selusin orang kuat yang masih bisa berdiri di udara saat ini semuanya adalah makhluk setingkat Wuzong, yang juga menunjukkan tirani sekte Sing Siu. Ledakan, gemuruh, gemuruh, sejumlah besar energi meledak, menyebabkan lingkaran riak-beriak di atas kapal perangking Luan. Duan Yue melihat ke langit dengan heran. Bahkan jika dia mempertahankan kekuatan puncaknya untuk sementara, sulit untuk menghadapi begitu banyak serangan dengan tenang. Siapa yang tahu bahwa cahaya cian tiba-tiba muncul di kapal perang, yang membentang seperti perisai energi di kendaraan tubuh. Jauhkan semua pertahanan. Hai, Su Feng membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan kaget dan marah pertahanan kapal perang aktif. Bukankah sudah rusak selama lebih dari 10 tahun, dan dikatakan tidak dapat diperbaiki. Siapa yang ada di ruang kendali utama benar-benar memperbaiki kendali utama kapal perang. Formasi pertahanan. Para tetua lainnya juga saling memandang dengan kaget, dan tiba-tiba tidak berdaya. Jika formasi pertahanan utama kapal perang King Luan dibuka, mereka tidak akan bisa meledakkannya apapun yang mereka lakukan. Su Feng sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar dan meraung bum. Saya tidak percaya ada begitu banyak batu Yuan di ruang kendali utama yang dapat mendukung pertahanan untuk waktu yang lama. Selama Yuan batunya sudah habis, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kulit. Tubuh kapal perang King Luan terlalu besar. Hanya untuk membuatnya tetap melayang di udara membutuhkan batu Yuan dalam jumlah besar. Tanpa dasar kekuatan yang dalam, bahkan jika dia diberi kapal perang King Luan, dia tidak akan bisa menggunakannya. Sedangkan untuk membuka pertahanan serba, jumlah Yuan Stone yang dibutuhkan sangat mencengangkan. Untuk sementara waktu, orang-orang dari sekte Xing Siu menunjukkan gerakan yang kuat satu demi satu dan mulai membombardir mereka dengan tidak hati-hati. Di bawah banyaknya serangan di kapal perang, perisai Qian secara bertahap meredup, dan semua orang tiba-tiba menunjukkan kegembiraan, dan bahkan semakin memperkuat serangan mereka. Duan Yue mengangkat kepalanya dan melihat perisai cahaya menyusut, dan berlari menuju ruang kendali utama dengan khawatir. Dia tidak tahu berapa lama Li Yun Xiao dapat mendukungnya. Memasuki ruang kendali utama, saya tertegun sejenak selain Li Yun Xiao, ada beberapa orang asing yang berdiri di samping dengan takut-takut, dengan ketakutan di wajah mereka. Li Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan mengabaikannya. Dia menoleh ke arah ahli sihir dan berkata, kami sebenarnya berjumlah enam orang, datang dan bantu. Formasi suara setan Prajna ini hanya dapat dieksekusi dengan upaya gabungan dari enam orang. Arai suara iblis Prajna, seorang penyihir berkata dengan kaget, terlepas dari rasa takutnya susunan serangan utama kapal perang King Luan. Bukankah sudah hancur? Li Yun Xiao berkata dengan marah kamu berani mengatakannya. Saya akhirnya membajak sebuah kapal perang, tapi ternyata itu hanya sampah. Tidakkah kamu melihat betapa kerasnya saya bekerja untuk memperbaikinya? Cepat ke sini! Kenam orang itu terkejut ketika dia berteriak, dan mereka semua berjalan dengan gemetar, mereka juga penasaran dan tidak percaya bahwa formasi serangan utama dapat diperbaiki dengan mudah. Mereka berkumpul satu per satu, dan langsung membuka mata dengan kelap-kelip lampu, seolah melihat meja berisi makanan lesat, penuh kejutan. Saya sekarang memberikan kunci untuk mengoperasikan arah suara iblis Prajna ini kepada Anda berenam. Anda hanya punya 10 napas waktu untuk memahaminya. Jika terjadi kesalahan, saya akan menjadi orang pertama yang menghabisi Anda. Li Yun Xiao berkata dengan wajah dingin, membuat enam ahli sihir yang terkejut menelan ludah dan mengeluarkan keringat dingin. Mereka mendengarkan dengan penuh perhatian dan sama sekali tidak menyadari suara gemuruh keras di luar kapal perang. Duan Yue melihat ke dalam dengan gugup, tidak berani mengganggunya. Saya melihat formasi yang memancarkan cahaya cian di samping Li Yun Xiao secara bertahap melemah, seperti perisai pelindung di luar kapal perang, formasi itu mungkin padam kapan saja. Su Feng dan yang lainnya menjadi sangat gembira. Mereka mengambil segenggampil dan menelannya. Aura di tubuh mereka meledak hingga ekstrim. Dengan setiap gerakan, gelombang memercik di sekitar kapal perang Qing Luan, membuatnya tampak sangat tidak stabil. Ledakan, perisai pelindung cian tiba-tiba meledak, ruang bergetar, dan kapal perang mulai bergetar. Terbuka, hentikan semuanya, bertarunglah, tangkap orang-orang ini, tusuk tulang mereka dan hamburkan abunya. Su Feng meraung kegirangan. Gemuruh, seorang pria kuat dari Wuzong tidak bisa menghentikan tangannya tepat waktu, pedang emas besar ditebas langsung ke kapal perang, dan loteng dua lantai langsung terpotong oleh pedang. Su Feng mengerutkan kening dan berkata dengan marah dengan garis hitam di wajahnya, hentikan kalian semua. Jika kamu merusak kapal perang, aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Uh, suara rengekan tiba-tiba datang dari dalam kapal perang, seperti klakson yang ditiup, berkibar dan mengjulang, suara itu sangat tidak menyenangkan, dan mereka yang mendengarnya mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Su Feng mengerutkan kening dan menatap tajam ke arah seniman bela diri itu, apakah kamu merusaknya? Wuzong berani marah tetapi tidak berani berbicara. Dia menyapa semua wanita di keluarga Su Feng. Setelah mendengarkan beberapa napas, dia tiba-tiba bertanya-tanya suara ini agak mirip dengan suara setan prajna. Suara ajaib prajna, lebih dari selusin master seni bela diri terkejut dan berhenti berkonsentrasi, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan ekspresi ngeri muncul di pupil mereka. Wajah Su Feng berubah menjadi hijau, dan dia hampir menangis, berteriak sekuat tenaga para ahli sihir orang pembawa sial itu. Bukankah mereka mengatakan bahwa formasi serangan utama rusak dan tidak dapat diperbaiki? Bodoh amat dengan leluhur mereka. Ritme ini tidak kuat, semuanya, buruan ke arahku dan tusuk tulang mereka menjadi abu. Pada saat ini, bunyi wow-wow-wow mulai berubah, dari satu nada menjadi melodi, dari tidak menyenangkan menjadi indah, bergetar di udara, dan seolah-olah ada semacam riak air yang terlihat dengan mata terbuka. Langit ombaknya beriak, dan ruang bergetar dengan ritme yang sangat lemah seiring dengan perubahan musik, dan rasa ritme ini menjadi semakin kuat. Di kapal perang lain beberapa mil jauhnya dari kapal perang King Luan dari Sekte Xing Su, seorang lelaki tua dari pavilion Qian He menutup matanya untuk beristirahat, ada dua baris prajurit yang duduk di bawah, berbicara dengan suara pelan. Para master yang diundang oleh tiga sekte Fei Jian Men benar-benar kuat, dan mereka benar-benar mengambil alih kendali kapal perang King Luan. He he, para orang menyebalkan dari Sekte Xing Su ini sudah cukup menderita sekarang. Siapa kaisar bela diri bintang dua yang mendominasi banyak master sendirian? Jika dia berasal dari wilayah selatan, dia pasti bukan orang yang tidak dikenal. Orang-orang dari ketiga sekte ini datang untuk melakukan pembicaraan rahasia dengan kami beberapa hari yang lalu, ingin menggunakan tangan kami untuk menangani Sekte Xing Su. Huh, ternyata mereka benar-benar punya kartu truf. Untungnya, kami menolak. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun, Fei Jian Men, Zhan Hu Men dan Si Fang Zai adalah kekuatan kerajaan Tian Xiang kita, dan mereka harus berbagi kebencian yang sama. Selain itu, kami, Pavilion Qian He, adalah orang-orang yang paling menderita dari Sekte Xing Su. Huh, sekarang seseorang telah maju, kami tentu senang melihatnya. Paling-paling, kami dapat mendukung mereka secara diam-diam. Kami tidak bisa secara terbuka memulai perang dengan Sekte Xing Su. Orang-orang di bawah terus berbicara, dan lelaki tua di atas tiba-tiba membuka matanya, matanya berkedip karena terkejut, dan kemudian wajahnya menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah kepada orang-orang di bawah ini adalah serangan suara setan prajna. Ola intelijen Anda benar-benar omong kosong. Siapa yang memberitahuku bahwa semua formasi serangan dan pertahanan utama Sekte Xing Su rusak. Jangan bilang padaku bahwa kedua formasi ini hanya diperbaiki dalam beberapa hari terakhir. Huh, kamu telah menimbulkan banyak omong kosong makan sampah, bahkan informasi penting seperti itu pun bisa salah, dan semua Yuan Shi akan ditahan selama setengah tahun. Su Zhengqing, Anda adalah pemimpin balai intelijen, selain itu, Anda akan disiksa sekali. Seorang pria di bawah menggigil, keringat dingin muncul di dahinya, dan membungkuk dengan suara gemetar Su Zhengqing, terima perintahmu. Orang-orang yang lain saling memandang, dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda, ada yang tersenyum genit, ada yang diam, dan ada yang tidak melakukan apa-apa dan hanya memejamkan mata untuk beristirahat. Su Feng dan lainnya yang bergegas keluar kapal perang tiba-tiba mengubah ekspresi mereka dan berhenti. Ada ekspresi ngeri di mata mereka, dan mereka menutup telinga dengan tangan, mereka sepertinya telah mendengar hal yang paling menakutkan di dunia, dan mereka semua mulai menjadi gila. Suara Iblis Prajna awalnya diciptakan oleh seorang kaisar beladiri terkenal dahulu kala, merupakan seni beladiri sonik yang sangat cemerlang yang akan mengganggu pikiran pendengarnya dan menggugah hati Iblis. Hal terpenting bagi seorang kultifator beladiri adalah memegang Yuan Shousen, ketika hati Iblis digerakkan, energi sejati akan mengalir secara acak, yang paling tidak dapat menyebabkan kegilaan, atau paling buruk kematian nyawa seseorang. Jenis seni beladiri ini sangat sombong dan sulit untuk dipertahankan, kemudian langsung diubah menjadi formasi oleh seorang penyihir jenius, meski tidak sekuat ahli beladiri, namun tetap dapat memberikan efek yang sama dan sangat cocok untuk serangan skala besar. Kemudian, perlahan-lahan menyebar ke kapal perangking Luan tingkat 6 sebagai formasi serangan utama. Energi sejati Su Feng dan yang lainnya melonjak di dalam diri mereka, dan sepertinya mereka akan keluar dari tubuh mereka di bawah pengaruh gerakan mereka. Semakin saya mencoba menekannya, saya menemukan bahwa efeknya selalu sebaliknya, dan semakin mendidih. Tuan sihir orang pembawa sial. Banyak sampah. Su Feng meraung dengan enggan dan terbang menuju kejauhan. Sejak dia datang ke kota Qinghai, dia ingin memperbaiki arai suara setan prajna sepanjang waktu, tetapi dia tidak dapat menemukan siapapun yang dapat memperbaikinya, dan perjuangannya tidak membuahkan hasil. Tanpa diduga, ketika formasi ini pertama kali digunakan, dia mencicipinya sendiri. Dia sangat marah sehingga, dengan efek suara ajaib, dia memuntahkan seteguk darah, melukai energi aslinya. Fang Tian menggambar tombak dan menghabisi hantu pijar. Suara acu-ta'acu datang dari atas, dan Duan Yue menatapnya dengan wajah sinis. Tombak lukis Fang Tian di tangannya berguling turun dari langit terbungkus api putih yang menyala-nyala. Satu ruang sepenuhnya terkunci oleh lukisan tombak Fang Tian. Tidak bisa bergerak. Kamu, Su Feng kaget dan berteriak tak percaya kamu, kenapa kamu tidak diganggu oleh suara setan itu. Dia hanya merasakan energi dan darah di tubuhnya mengalir semakin cepat, dan lambat laun menjadi di luar kendalinya. Duan Yue, sebaliknya, memiliki wajah yang tenang, dan aura di sekelilingnya samar-samar, lembut dan panjang, sama sekali tidak terganggu. Mengapa orang yang sedang sekarat mengetahui begitu banyak? Duan Yue berkata dengan ekspresi acu-ta'acu di wajahnya, dengan niat menghabisi di matanya. Jika bukan karena Li Yun Xiao kali ini, dia pasti sudah mati di Laut Cina Selatan bersama Ma Wendi dan lainnya. Tentu saja, bahkan jika tidak ada seorang pun dari sekte Xing Xiu yang maju, dia akan dibasmi oleh Ma Wendi dan yang lainnya terlebih dahulu. Tapi bagaimanapun juga, Heng Yuan telah mengejarnya selama beberapa hari, jika dia tidak menemukan kabut pelangi, dia pasti sudah mati. Dia sekarang sepenuhnya diyakinkan oleh Li Yun Xiao, bahkan King Xin Jue untuk menahan serangan suara iblis untuk sementara diajarkan kepadanya oleh Li Yun Xiao. Alasan mengapa kapal perang King Luan tidak ada bandingannya adalah karena dilengkapi dengan formasi serangan berskala besar dan tidak dapat dipertahankan, King Xin Jue, yang dapat menahan serangan suara ajaib, sama sekali bukan formula ajaib dalam arti biasa. Tidak, aku tidak mau menyerah. Su Feng meraung frustrasi lagi dan lagi. Dia dengan cepat membentuk segel di tangannya, dan Yuan Qi yang besar muncul di telapak tangannya. Namun, tubuhnya terus retak selama proses pembentukan segel, dan dalam sekejap dia berubah menjadi cerah. Pria berdarah, energi sebenarnya akhirnya keluar dari tubuhnya tanpa terkendali. Bahkan jika aku mati, aku akan menggunakanmu sebagai pendukungku. Gelombang Yuan Qi, ledakan, meledak, meledak. Bola cahaya besar mekar seketika, dan Fang Tian Painted Halbert milik Duan Yue baru saja mendarat di atasnya, kedua kekuatan itu bertabrakan dan menyebar, mengubah langit sepenuhnya menjadi warna siang hari. Orang-orang kuat dari sekte Sing Siu dan Wu Zhong yang tersebar ke segala arah membuka mata lebar-lebar ketakutan dan berbalik untuk melarikan diri, tetapi kebanyakan dari mereka masih terlibat dalam dampak kedua kekuatan tersebut dan langsung musnah. Bahkan ujung ekor kapal perang Qing Luan terkena gelombang kejut yang sangat dahsyat. Pertempuran itu sangat keras sehingga membuat khawatir hampir semua prajurit di kota Qinghai, mereka semua mengawasi dengan cermat dari kejauhan, dan tidak ada yang berani maju. Pada saat ini, melihat Su Feng menghancurkan dirinya sendiri, sejumlah besar master seni bela diri langsung musnah, dan semua orang tercengang karena terkejut. Anggota sekte Sing Siu yang dikeluarkan dari kapal perang Qing Luan bahkan langsung membatu. Dalam pikiran mereka, Su Feng adalah makhluk yang seperti dewa dan menyendiri, dan dia juga salah satu dari sedikit makhluk terbaik di kota Qinghai. Dapat dikatakan bahwa di kota Qinghai, bahkan jika Anda bertemu dengan orang kuat yang tidak ada duanya, Anda setidaknya dapat melarikan diri untuk melindungi diri Anda sendiri, tetapi pada saat ini, itu benar-benar meledak di depan mereka dan berubah menjadi debu. Cahaya putih yang meletus seketika saat kedua kekuatan bertabrakan langsung melintas di depan mata semua orang, mereka semua merasakan perih dan memejamkan mata. Duan Yue juga terkena pengaruh kekuatan itu, setegup darah muncrat, dan organ dalamnya terluka parah. Dia membuka tangannya dan bergerak, meraih Fang Tian Painted Halbert yang terbang di tangannya, dan terbang langsung menuju kapal perang Qingluan tanpa mempedulikan hal lain. Pada saat ini kapal perang mulai berputar dan bergerak secara perlahan, bagian ekor yang terkena pukulan keras sekilas terlihat sangat tidak lengkap, namun rangka utamanya tidak rusak. Setelah Duan Yue menghilang ke dalamnya, kecepatannya meningkat sampai batas tertentu dan dia terbang menuju Laut Cina Selatan. Dua kapal perang Qingluan yang telah berlayar di kota Qinghai sepanjang hari tiba-tiba melihat salah satu dari mereka pergi, yang segera membuat orang-orang di kota Qinghai merasa sedikit linglung dan tidak nyaman. Di kota di bawah, karena hilangnya kapal perang, matahari bersinar langsung, membuat bangunan yang tidak terkena sinar matahari selama bertahun-tahun menjadi lebih terang, dan seluruh kota Qinghai menjadi sedikit lebih terang. Bukan, ia benar-benar berlayar dari dua kapal perang, hanya satu yang tersisa dari pavilion Qianhai. Siapa yang melakukannya? Ini sangat kuat, tentu saja sekte Fei Jian, Zhan Humen dan Xi Fangzai. Jika ketiga sekte ini tidak bergabung, bagaimana mereka bisa menghancurkan sekte Xingxiu? Apakah ketiga faksi ini memiliki kekuatan seperti itu? Jika kamu ingin menghabisi Su Feng, kamu harus menjadi kaisar bela diri yang kuat, bukan? Yah, itu masuk akal kurasa pasti ada pavilion Qianhai di sini. Kau tahu, sekte Xingxiu hanyalah seekor naga yang menyeberangi sungai. Kedua faksi sudah lama tidak menyukai satu sama lain. Set, kecilkan suaramu. Lebih baik jangan membicarakan dendam antar faksi besar, jangan sampai kamu tidak tahu bagaimana kamu mati. Di sebuah bangunan kecil di kejauhan, tiga lelaki tua menyaksikan kereta King Luan pergi dengan ekspresi serius, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Ketiga orang ini adalah ketua dari sekte Feijian. Zan Humen dan Si Fangzai dilihat dari aura yang terpancar dari tubuh mereka. Mereka semua adalah master dari sekte seni bela diri bintang 9. Pemimpin Zan Humen akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa yang harus kita lakukan sekarang. Hampir semua orang mengira bahwa tiga sekte kitalah yang melakukannya. Kecuali pelaku sebenarnya tertangkap, terjun ke Sungai Kuning tidak akan bisa untuk membersihkannya. Kepala Si Fangzai berkata dengan dingin bersihkan. Huh, mengapa kita harus membersihkannya? Bukankah ini yang ingin kita lakukan? Sekarang setelah seseorang melakukannya, bukankah lebih baik? Pemimpin sekte Zan Humen menghela nafas masalahnya adalah kami tidak melakukannya. Terlebih lagi, orang-orang ini menghancurkan sepenuhnya fondasi sekte Sing Siu di kota King Hai dalam satu gerakan. Menurut Anda apakah markas besar sekte Sing Siu di wilayah timur akan menyerah dan menyerah? Benarkah? Saya mendengar bahwa monster tua Sing Siu adalah penguasa alam sembilan surga. Jika dia datang ke kerajaan Tian Siang kita, belum lagi Anda dan tiga sekte saya, bahkan pavilion Qian He pun tidak bisa hentikan dia. Kepala Si Fangzai tidak puas dan mendengus dingin jika monster tua Sing Siu datang melintasi perbatasan untuk berurusan dengan kita, dia akan secara terang-terangan melanggar hukum besi yang diumumkan oleh domain suci. Bahkan jika dia berada di alam sembilan surga, bisakah dia masih bersaing dengan seluruh domain suci? Kepala klan Zan Hu menggelengkan kepalanya dan berkata selama dapat dibuktikan bahwa kami bertanggung jawab, itu tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hukum besi tanah suci. Kepala Si Fangzai berkata tapi kami tidak menyebutnya begitu. Bagaimana kami bisa membuktikannya? Kepala Zan Hu men tertegun sejenak, dan dia menyadari bahwa dia sama sekali tidak memahami cendikiawan ini. Sekte Konfusianisme yang mempraktikkan kebenaran yang menakjubkan ini semuanya memiliki semangat ilmiah dan sama sekali berbeda dari kecanggihan duniawi. Dia segera menggelengkan kepalanya dan berkata kepada pemimpin Sekte Pedang Terbang Saudara Zhang, bagaimana menurutmu? Kepala Sekte Pedang Terbang tidak melihat ke Laut Cina Selatan, tetapi jatuh di bawah tempat kapal perang Sekte Sing Siu berkumpul sebelumnya, wajahnya sangat serius dan dia berkata kita mungkin benar-benar berada dalam masalah besar. Apa? Dua orang lainnya terkejut dan maju satu demi satu, mengikuti pandangannya. Pemimpin Sekte Pedang Terbang merasakan keringat dingin keluar di tubuhnya, dan berkata dengan kaget cepat dan selamatkan murid-murid Sekte Sing Siu itu. Saya tidak tahu siapa yang menghabisi mereka. Jika murid-murid ini terbunuh, kami akan melakukannya benar-benar menanggungnya. Jika kamu disalahkan, tunggu saja monster tua Sing Siu datang ke dunia nyata. Dua orang lainnya juga terkejut, mereka merasa nyawa murid Sekte Sing Siu di kejauhan dipanen satu per satu, dan mereka segera bergegas keluar dari gedung kecil itu. Jika semua murid itu dibunuh, itu berarti salah satu cabang keluarga dipilih secara langsung dan dibasmi dengan cara yang paling kejam, bahkan jika kepala Sekte Sing Siu datang dari seluruh wilayah, itu wajar. Jika Kaisar Bela Diri Sembilan Surga datang ke wilayah selatan, apalagi tiga faksi, bahkan jika tiga kerajaan selatan bergabung, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Di kapal perangking Luan di pavilion Qian He, seorang lelaki tua berkata dengan wajah berat Zhu Zhengqing, kamu sedang bermain api. Jika monster tua Sing Siu melintasi wilayah itu, siapa di kekaisaran Tian Xiang yang dapat menghentikannya? Orang tua lainnya, Zhu Zhengqing, mendengus dengan wajah dingin elder yang, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Cabang Sekte Sing Siu dihancurkan, yang menarik monster tua Sing Siu untuk membersihkan sekte lain untuk kita. Selama tidak ada yang salah, kota Qinghai ini mulai sekarang, setidaknya setengah dari keuntungan menjadi milik pavilion Qian He kami. Pena tua yang berkata dengan marah tetapi konsekuensinya terlalu serius. Ketika monster tua Sing Siu mengetahui bahwa kami melakukannya, bahkan Master Pavilion tidak akan dapat melindungi Anda. Zhu Zhengqing mencibir dengan bangga dan berkata Pena tua yang, Anda terlalu khawatir. Dengan tiga kambing hitam dari Sekte Fei Jian dan yang lainnya, giliran kita tidak akan pernah tiba. Kekayaan dan kehormatan ditemukan dalam bahaya, dan mereka yang melakukan hal-hal besar seharusnya tidak melakukannya peduli dengan setiap detailnya. Pena tua yang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya menatap dengan cemas pada Master Pavilion Qian He yang tertutup wajah di bawah yang memisahkan kepala murid Sekte Sing Siu. Koma, pada saat ini, Li Yun Xiao telah meluncurkan kapal perang King Luan dan terbang ribuan mil jauhnya di Laut Cina Selatan, mengambang dengan tenang di laut dan langit. Ribuan mil sunyi, tidak ada orang di sekitar. Duan Yue berdiri di kapal perang dengan wajah pucat, memandangi laut dan langit biru, merasa sedikit tidak nyata, dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya benar-benar merebut kapal perang King Luan, sungguh, bagaimana ini mungkin? Dia juga terluka para akibat ledakan gerakan itu. Pada saat ini, segelnya dipulihkan, tingkat kultifasinya turun ke Sekte Beladiri Bintang 7, lukanya semakin parah, dan dia terlihat sangat tidak bahagia. Tapi melihat kapal perang King Luan yang hampir saya lihat di masa lalu, direnggut oleh mereka berdua dengan begitu sederhana dan mudah, saya masih merasa sangat linglung, dengan ekspresi wajah yang lebih kusam. Dia tiba-tiba merasa bahwa pemuda di depannya bukanlah manusia. Li Yun Xiao berlarian di kapal perang dari waktu ke waktu, sepertinya memeriksa status kapal perang tersebut. Pada akhirnya, wajahnya menjadi semakin jelek, dan dia mengutuk pemain sandiwara yang luar biasa, jangan bermain-main dengan level setinggi itu. Akhiri semuanya jika kamu tidak punya uang. Seluruh kapal perang, selain bisa melayang di sana dan menunjukkan wajahmu, aku benar-benar tidak melihat ada gunanya. Duan Yue juga terbiasa dengan omelannya, dan berkata apakah kamu belum memperbaiki pertahanan dan serangan formasi utama. Serangan suara iblis Prajna saja sudah cukup untuk menunjukkan nilai dari kapal perang ini. Li Yun Xiao meliriknya dan berkata, tahukah kamu berapa biaya yang harus dikeluarkan Yu Guk-Guk untuk membuka perisai pertahanan dan menyerang suara ajaib selama lebih dari 10 napas. Dia menatap Duan Yue yang kebingungan, memamerkan giginya yang menyeramkan, dan berkata dengan dingin. Dia berkata dengan dingin ini setara dengan 50 ribu batu yuan kelas menengah. Hai, Duan Yue sangat terkejut hingga dia hampir jatuh ke laut, dan kehilangan suaranya apakah kamu bercanda. Hanya dalam beberapa pukulan, 50 ribu batu yuan kelas menengah hilang. Akankah formasi ini memakan batu yuan? Sialan, saya telah bekerja keras. Anda tidak dapat menghasilkan banyak uang dalam satu setengah tahun. Li Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata kalau tidak, menurutmu, kapal perang tingkat 6 dapat mempengaruhi darah dan pikiran Kaisar Beladiri yang kuat. Ini sudah merupakan serangan lompatan katak yang menyimpang. Jika bukan karena menelan sejumlah besar jumlah vitalitasnya, menurutmu apakah Kaisar Wu begitu rentan? Duan Yue tiba-tiba terdiam, Kaisar Beladiri Alam Kisu sudah menjadi yang teratas di Kekaisaran Tianxiang. Dan senjata misterius tingkat 6 dapat menghancurkan pertahanan mental Kaisar Beladiri, yang memang merupakan hal yang sangat tidak wajar. Wajar jika menelan begitu banyak batu Yuan sekaligus. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke enam master seni lainnya yang meringkuk di satu sisi, mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Yun, apa rencanamu dengan enam orang ini? Kenam orang itu tiba-tiba terkejut, dan salah satu dari mereka mengumpulkan keberanian untuk berkata, Tolong jangan basmi kami. Kami semua adalah penyihir tingkat 3, dan kami mungkin berguna bagi Anda. Di masa lalu, Duan Yue mungkin berpikir bahwa ke enam orang ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Tapi setelah menyaksikan kelakuan buruk Li Yun Xiao, ahli sihir lainnya tidak lagi terlihat di matanya. Mereka mengerutkan kening dan berkata, Jika kamu membiarkan mereka tetap hidup, tidak akan ada masalah, kan? Bagaimanapun, Kenam orang ini adalah anggota dari sekte Xing Xiu. Li Yun Xiao berkata jangan khawatir, Kenam orang ini cukup akrab dengan kapal perang ini dan dapat menggunakannya tepat pada waktunya. Kuncinya sekarang adalah bagaimana memperbaiki kapal perang ini. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, cahaya di tubuhnya matanya berkilat, dan dia berkata pada dirinya sendiri berkata satu-satunya pilihan adalah menemukannya. Mereka, Duan Yue bertanya dengan bingung siapa mereka. Siapa yang memiliki kemampuan hebat untuk memperbaiki kapal perang Qing Luan. Li Yun Xiao meneriakan kamar dagang Lei Feng adalah yang kedua setelah menarau Wan Bao dalam hal kekuatan di antara aliansi pedagang dan berani menjalankan bisnis apapun. Kamar dagang Lei Feng. Duan Yue membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan heran kamar dagang Lei Feng juga ada di kekaisaran Tianxiang. Bukankah ini kamar dagang kecil? Saya ingat etalase tokonya hanya selebar satu orang, dan sepertinya hanya ada satu orang, atau dua pegawai. Tidak ada bisnis sepanjang tahun. Li Yun Xiao memandangnya seperti orang idiot dan berkata semua kamar dagang Lei Feng di benua ini seperti ini. Apakah mereka harus membangun gedung untuk menjadi kamar dagang besar? Duan Yue terbiasa bertingkah seperti orang paling sombong di dunia, dan berkata berani mengambil urusan apapun. Apakah ini berlebihan? Jika mereka diminta untuk menghabisi kaisar bela diri tiran Ao Changkong, apakah mereka masih berani mengambil tindakan? Dia. Li Yun Xiao mendengus dingin tentu saja saya berani mengambilnya, tetapi tidak ada yang mampu membayar harga ini. Untuk menghabisi Ao Changkong, dibutuhkan ratusan juta batu yuan berkualitas tinggi. Dan bisnis kamar dagang Lei Feng harus dibayar terlebih dahulu. Duan Yue membuka mulutnya lebar-lebar, yang sama saja dengan tidak menjawab secara terselubung. Tapi jika memang ada orang mesum yang bisa menghasilkan ratusan juta batu yuan kualitas terbaik, saya bertanya-tanya apa yang akan dilakukan kamar dagang Lei Feng. Li Yun Xiao melirik ke laut, menunjuk ke sebuah pulau kecil di depannya dan berkata mendarat di pulau itu. Kapal perangking Luan terlalu besar untuk disimpan di ring penyimpanan. Saya akan membentuk formasi di pulau itu, sembunyikan untuk sementara. Lalu carilah seseorang dari kamar dagang Lei Feng untuk mengambil pesanannya. Kapal perangking Luan dengan cepat berlayar melintasi pulau kecil Li Yun Xiao memeriksa medan dan segera memanggil enam ahli sihir dan mengajari mereka cara mengatur formasi. Formasi yang dapat menyembunyikan penampilan seseorang berada di luar jangkauan apa yang telah dipelajari oleh enam orang tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan rincin Li Yun Xiao, mata semua orang berbinar dan mereka menyerapnya dengan penuh semangat. Formasi adalah dasar dari pemurnian sihir, segala jenis pemurnian memerlukan pasokan energi yang terus-menerus melalui formasi untuk melakukan pemurnian sihir. Oleh karena itu, pemurni seni senior jelas merupakan ahli formasi. Namun ada juga orang yang tidak tertarik dengan seni bela diri dan menghususkan diri pada seni formasi. Misalnya, Kaisar Beladiri Tengguang, yang menduduki peringkat ketujuh dunia dan diberi gelar tahta oleh domen suci, adalah master formasi yang sangat kuat di generasinya. Jika dia diberi cukup waktu untuk mengaturnya, itu akan cukup untuk mengaktifkan aturan langit dan bumi dan menuangkan kekuatan bumi, gunung, sungai, dan kekuatan matahari, bulan, dan bintang ke dalam formasi tersebut. Jika sembilan Kaisar Beladiri lainnya yang berada di peringkat sepuluh besar terjebak di dalamnya pada saat yang sama, mereka tidak akan bisa keluar. Formasi penyembunyian yang diatur oleh Li Yun Xiao hanyalah metode membutakan sederhana untuk menghapus pengaruh ruang di mana kapal perangking luan berada, membuatnya tidak terlihat oleh orang lain. Jika dia bisa memulihkan kekuatan master seni tingkat Kaisar tingkat sembilan, itu akan cukup untuk menerobos ruang melalui formasi dan langsung menarik kapal perangking luan ke dalam kehampaan. Dengan cara ini, bahkan jika Kaisar Beladiri menerobos langit, akan sulit menemukannya. Segera, sebuah susunan besar dengan panjang ratusan meter dibangun, dengan sejumlah besar batu purba tertanam di dalamnya. Sebuah pulau kecil, bersama dengan kapal perangking luan di atas, berangsur-angsur menjadi kabur, dan ruangnya tampak terdistorsi, dan perlahan menghilang. Kemana pun memandang, terbentang hamparan laut dan langit yang luas, tanpa ada tanda-tandanya. Kenam master seni juga memiliki rasa pencapaian yang luar biasa, sejak Li Yun Xiao memperbaiki formasi ofensif dan defensif utama kapal perang, mereka telah mengembangkan rasa kagum yang besar terhadap pemuda ini. Ini jelas merupakan sebuah eksistensi yang seni pemurniannya jauh lebih unggul dari mereka. Hanya dalam satu hari, saya telah belajar lebih banyak dibandingkan jika saya belajar keras selama setahun. Sudah lebih dari setengah bulan sejak saya keluar, dan saya tidak tahu bagaimana keadaan Yan Wu Cheng sekarang. Li Yun Xiao menjadi sedikit khawatir. Dia melepaskan kereta serigala hijau dan delapan di antaranya terbang menuju ke arah kerajaan gagak api. Kenam master seni sangat cemas, tetapi mereka tidak dapat menahan diri saat ini. Mereka mungkin harus mengikuti Li Yun Xiao mulai sekarang. Dan ada sedikit kegembiraan di hati mereka, berharap untuk mengambil langkah lebih jauh dalam bidang ini. Suatu hari kemudian, kereta serigala hijau melaju ke kerajaan gagak api. Duan Yue tiba-tiba berkata nak, Apa identitasmu? Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Ini adalah pertanyaan terbesar di hatinya. Li Yun Xiao melihat ke sebuah kota besar di kejauhan dan terkeke penguasa kota-kota Yan Wu di kerajaan Tian Sui adalah negara bawahan kerajaan gagak api. Duan Yue mengangkat alisnya sedikit dan berkata dengan tidak percaya ci. Penguasa kota di kerajaan bawahan. Apa menurutmu aku bodoh? Dengan kekuatan dan kualifikasi yang telah kamu tunjukkan, yang lebih menakutkan adalah kamu baru berusia 15 tahun. Jika bukan karena kamu adalah keturunan dari kekuatan yang sangat kuat, dan aku akan menggunakan kepalaku sebagai bangku untuk kamu duduki. Dia berspekulasi pada dirinya sendiri dan berkata yang terkuat di kerajaan gagak api adalah Sekte Jutian, diikuti oleh Gunung Duan Xing dan Sekte Tian Su. Saya kira Anda kemungkinan besar adalah murid dari Sekte Jutian. Sekte Jutian Master Sekte Kifeng dikatakan memiliki memasuki alam delapan kehancuran, dan gurunya adalah Hua Kian Su, kaisar bela diri dari alam sembilan surga. Di seluruh kekaisaran Hu Wu, hanya Sekte Jutian yang bisa mengolah monster sepertimu. Li Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, saya benar-benar ada hubungannya dengan Sekte Jutian. Hua Kian Su adalah murid tertuanya, jadi Kifeng masih menjadi muridnya. Haha, aku benar. Duan Yue akhirnya merasa bangga dan berkata dengan gembira katakan padaku secepatnya, apa hubunganmu dengan Sekte Jutian? Li Yun Xiao tersenyum dan berkata hubungannya adalah saya mengenal mereka, tetapi mereka tidak mengenal saya. Duan Yue memasang ekspresi jijik di wajahnya dan mendengus saya tidak percaya. Tidak percaya padaku. Li Yun Xiao meliriknya sambil tersenyum dan berkata dengan penuh arti lalu aku berkata, Kifeng adalah muridku, apakah kamu percaya? Duan Yue terkejut, dia menyekak keringat dingin di dahinya dan berkata, anakmu benar-benar berani mengatakan apapun. Jika kata-kata seperti itu sampai ke telinga Sekte Jutian, aku khawatir kamu akan hancur berkeping-keping di saat berikutnya. Karena aku mengikutimu, cepat atau lambat aku akan mengetahui detailmu. Huh, mari kita lihat bagaimana kamu menyangkalnya. Koma, di kota Yanwu, rumah tuan kota yang asli telah hancur menjadi reruntuhan. Di antara reruntuhan, pagoda dan yang sederhana berdiri, tanpa cedera. Lusinan orang memandangi seorang lelaki tua di depannya yang ditutupi dengan warna merah menyala. Lelaki tua itu menatap ke arah pagoda dan dan tiba-tiba meninju. Nyala api besar meledak dari angin tinju dan menghantam pagoda dan dengan keras. Tapi cahaya kemasan tiba-tiba muncul dari menara, menghalangi semua api dan menghilangkannya menjadi suatu bentuk. Kamu, kemarilah. Lelaki tua berwarna merah menyala itu menunjuk ke arah lelaki berlengan satu di tengah kerumunan, wajahnya sangat jelek, dan berkata apa yang terjadi dengan menara ini. Pria berlengan satu itu melangkah maju dengan gemetar, seluruh tubuhnya gemetar, Tuan, saya, saya tidak tahu. Lelaki tua berwarna merah menyala itu mengerutkan kening, dan lelaki bertangan satu itu terjatuh kembali ketakutan, dan merangkak di belakangnya dengan panik. Itu semua Li Yun Xiao, ini semua salah Li Yun Xiao. Tuan, selama Anda menangkap Li Yun Xiao, semuanya akan beres. Pria berlengan satu itu menangis dengan sedih. Orang ini tidak lain adalah Li Yi. Setelah terakhir kali dia mencuri harta karun Li Yun Xiao dari istana tertinggi, dia menjadi sangat marah. Dia telah berpikir sepanjang hari tentang bagaimana mengungkapkan kebenaran masalah ini dan membiarkan Matian He dan putranya pergi ke Li Yun Xiao untuk menyelesaikan masalah. Tepat ketika dia memikirkan solusi yang tepat, lelaki tua yang menyebut dirinya Sing Yang Huo tiba-tiba muncul, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengambil tindakan dan menghabisi sebagian besar murid di istana tertinggi. Pada akhirnya, Matian He dan putranya ditangkap dan disiksa hingga meninggal selama tiga hari tiga malam. Namun bahkan sampai mereka meninggal, Matian He dan putranya tidak dapat mengetahui siapa yang menjebak mereka. Tidak hanya seluruh harta karun di gedung Sifang yang hilang, kini bahkan fondasi dan kehidupannya pun hancur. Setelah Sing Yang Huo menghabisi keluarga Ma dan putranya, dia gagal mendapatkan jawaban yang diinginkannya dan masih marah. Tepat ketika seluruh istana Tian Sui akan diratakan dengan tanah, Li menyadari apa yang sedang terjadi, dan tiba-tiba mendapat ide, menyalahkan segalanya pada Li Yun Xiao. Dia tidak tahu apakah Li Yun Xiao bertanggung jawab atas kehancuran keluarga Sing Yang, tapi setidaknya dia menyaksikan Li Yun Xiao menjebak Sing Yang Ming, dan menduga mungkin ada pertengkaran di antara keduanya. Hal ini tidak hanya dapat menyelamatkan nyawanya untuk sementara, tetapi juga dapat menarik musuh yang kuat ke Li Yun Xiao, yang dapat dikatakan menghabisi dua burung dengan satu batu. Kemudian Sing Yang Huo menangkap selusin sisanya dan bergegas langsung ke kota Yan Wu, setelah mencari beberapa saat dan tidak menemukan jejak Li Yun Xiao, dia tiba-tiba menjadi marah dan menghancurkan seluruh istana tuan kota dengan satu pukulan. Baru kemudian saya menemukan keanehan tentang dan pagoda ini, sebenarnya tidak ada cedera. Sing Yang Huo mendengus dingin pergi, sia-sia. Dia melirik keselusin orang yang tersisa satu per satu, dan berkata dengan suara dingin dasar sampah, segera cari aku di seluruh kota dan tangkap semua gadis cantik berusia antara 10 dan 20 tahun. Jika ada yang berani melarikan diri, keluar kota dan menghabisi tanpa ampun. Keluarga Sing Yang kini telah hancur total kecuali dia. Selain balas dendam, ia juga memiliki hal penting lain yang harus dilakukan sekarang, yaitu menebarkan dahan dan daun. Ia tidak boleh membiarkan warisan keluarga Sing Yang terputus seluruhnya. Dalam hati, saya sudah mulai membuat rencana dan persiapan untuk mengendalikan beberapa wanita setiap hari dan menebarkan dahan dan dedaunan. Dengan tingkat kultivasinya saat ini, dia hanya selangkah lagi untuk menjadi kaisar bela diri alam kisu. Selama dia bisa melewati ambang ini dalam beberapa tahun, dia bisa hidup setidaknya 200 tahun lagi. Selama dia bekerja keras, bukanlah fantasi yang tidak mungkin tercapai untuk menghidupkan kembali keluarga Sing Yang sebelum dia meninggal. Para murid istana tertinggi awalnya mengira mereka diminta untuk mencari Li Yun Xiao di seluruh kota. Setelah mendengar ini, mereka semua tercengang, tetapi segera mereka semua buru-buru berpencar menuju kota seolah-olah mereka diberi amnesti. Li Yi pun buru-buru bangun dan ingin kabur. Sing Yang Huo meliriknya dan berkata dengan dingin kamu tetap di sini. Tiba-tiba, seperti seember air dingin yang disiramkan ke tubuhnya, membuat hatinya terasa dingin, ia hanya bisa terus berdiri di samping dan menunggu dengan hati-hati dalam ketakutan. Sing Yang Huo berjalan mengelilingi pagoda danta, dan kemudian dia berteriak keras, menamparkan telapak tangannya terus-menerus, menembakkan api satu demi satu, dan segera membentuk lautan api, membungkus seluruh pagoda danta, dan mendidih perlahan. Sinar cahaya keemasan terbentang dari menara, membentuk perisai pelindung yang sepenuhnya mengisolasi seluruh nyala api. Sing Yang Huo mengerutkan kening, mendengus keras, dan berkata pada dirinya sendiri. Coba saya lihat berapa lama Anda bisa bertahan. Api bumi Qinglian saya tidak akan pernah padam. Ini akan menyala selama satu setengah tahun. Saya tidak percaya Anda bisa menolaknya, dia. Dia salah mengira Li Yun Xiao bersembunyi di menara, dan menggunakan semacam formasi pertahanan. Kalaupun tidak bisa dipatahkan untuk sementara waktu, asalkan bertahan cukup lama, pertahanan superkuat ini akan menghabiskan Yuan Stone, selama pasokan energi tidak tersedia, akibatnya akan menemui jalan buntu. Sebaliknya, dia dengan sabar duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat di depan alkimia yang menyala-nyala. Hal ini sangat menyakitkan bagi Li Yi, kobaran api hampir membakar kulit tubuhnya hingga menjadi karbonisasi. Ia tidak berani pergi, jadi ia hanya bisa dengan paksa menggunakan energi aslinya untuk melawan. Namun energinya juga terkuras dengan sangat cepat, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk merasa seperti habis terkuras habis. Ribuan mil di atas langit, lebih dari selusin prajurit berdiri di udara, memandang dengan tenang ke bawah. Sepuluh orang ini juga dibagi menjadi dua kelompok. Tiga orang di depan adalah Zhu Jin, Shin Pi dan Odigia, dan sepuluh orang di belakang adalah master yang dikirim oleh keluarga besar di Kekaisaran Hu. Tingkat budidaya mereka lebih rendah daripada mereka. Zhu Jin dan yang lainnya, jumlahnya cukup banyak, jadi saya tidak berani melangkah maju. Orang-orang ini mengikuti Xing Yang Huo, ingin melihat apa hasilnya. Bahkan jika Istana Agung dihancurkan, kelompok orang ini masih akan menonton dari kejauhan. Xing Yang Huo tidak tahu bahwa sekelompok orang ini mengikuti di belakangnya, meskipun dia marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhu Jin menyilangkan tangannya, menyentuh dagunya, mengerutkan kening dan berkata kota Yan Wu ini memang agak aneh. Menurutmu formasi seperti apa yang ada di menara kecil itu? Itu benar-benar dapat memblokir api bumi Qing Lian dari api Xing Yang, dan itu dapat mengisolasi kesadaran kita. Ini tidak mudah. Xin Pi juga curiga, menatap ke bawah, tapi masih tidak bisa melihat apa-apa. Dia sangat ragu dan bertanya mungkinkah penguasa kota Yan Wu yang menghabisi keluarga Xing Yang. Ini terlalu konyol, bahkan keluarga kerajaan Tian Sui Raja tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Tapi menara pendek ini, pagoda obat mujarab hanya tingginya 4 sampai 5 meter dan luasnya hanya sekitar 10 meter persegi. Awalnya dibangun untuk menyembunyikan monumen dewa dunia, dan tampilannya bahkan lebih jelek lagi, tanpa rasa keindahan. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa akan ada senjata misterius luar angkasa di dalamnya, bagaimanapun, benda ini sangat mengejutkan bahkan keluarga kerajaan dari Kerajaan Gagak Api belum pernah melihat senjata misterius seperti itu. Oleh karena itu, semua orang mengira menara pendek ini ditopang oleh formasi besar. Odiga juga berkata dengan ekspresi tidak yakin saya tidak tahu seberapa besar jangkauan maksimum formasi ini yang dapat dipertahankan, dan betapa jeleknya menara pendek ini, tapi pasti ada hal-hal yang sangat penting di dalamnya. Kalau tidak, tidak akan ada seperti itu sesuatu. Formasi besar untuk melindungi gunung Saya pikir formasi ini sebanding dengan formasi kecil yang melindungi gunung. Perkataan Odiga langsung membuat orang lain berpikir keras, jika formasi ini bisa diperbesar nilainya akan beragam. Serangan api bumi terate hijau Singyang Huo sebanding dengan serangan kaisar bela diri yang asli, namun tidak mampu menembus formasi menara pendek. Jika formasi ini dapat digunakan sebagai formasi pelindung, maka kekuatan pertahanan seluruh keluarga dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Bahkan jika mereka mengalami nasib yang sama dengan keluarga Singyang, mereka tidak akan musnah dalam sekejap. Ketika mereka memikirkan hal ini, mata para master dari keluarga besar bersinar terang, dan mereka menatap ke bawah tanpa berkedip, ingin menunggu hasilnya. Meskipun Singyang Huo menutup matanya, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Api bumi Qinglian ini telah dimurnikan olehnya, seperti senjata misterius seorang pejuang. Dia telah menyatukan pikiran dan hatinya. Pada saat ini, dia dengan jelas merasakan bahwa menara pendek ada di tangannya. Di bawah api yang membakar, dia sama sekali tidak terluka dan tidak takut sama sekali. Jika keluarga Singyang kita dapat memiliki formasi besar untuk melindungi klan kita, mengapa kita harus dimusnahkan secara brutal? Singyang Huo menggertakkan giginya dan gatal karena kebencian, aku harus mendapatkan formasi sebesar ini. Dia menatap ke langit dengan ekspresi muram di wajahnya, cepat atau lambat, aku akan menghabisi binatang buas yang menonton pertunjukan ini dengan mulut terbuka. Aku akan menghabisi kalian semua. Dia membuat rahasia dengan tangannya dan melemparkannya ke dalam api yang berkobar. Api itu tiba-tiba menjadi sedikit lebih kuat dan warnanya menjadi lebih cerah. Tiba-tiba awan gelap melintasi langit, sedikit menghalangi sinar matahari. Wee hao! Singyang Huo terkejut, matanya seperti pisau, dan kesadarannya meledak. Ternyata itu adalah kereta serigala hijau kecil, dan seberkas cahaya jatuh dari kereta itu. Wajah seorang pemuda tersentak-sentak muncul di hadapannya, mata pemuda itu seperti bintang, dan niat menghabisi yang ganas muncul dari tubuhnya, yang sebenarnya membuat dia, ahli seni bela diri puncak bintang sembilan, merasa takut. Ribuan mil di atas langit, pupil Zhu Jin tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan kaget itu dia. Baik Odiga maupun Sin Pi terkejut. Zhu Jin berkata dengan tidak percaya ini memang pemuda ini. Apakah sulit dipercaya bahwa dia benar-benar dari kota Yan Wu? Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri sungguh pemuda yang licik. Semua milik kita mata tertuju pada istana tertinggi. Istana tertinggi ini benar-benar tidak adil, dan keluarganya dimusnahkan tanpa bisa dijelaskan. Odiga memutar lehernya, dengan cahaya dingin di matanya, dan berkata saya tidak tahu apa hubungan antara istana tertinggi dan sekte besar di wilayah utara. Saya khawatir masalah ini akan berdampak besar, berdampak besar dan membuat orang-orang di Northern Territory mendapat masalah. Itu hanya alasan untuk melintasi perbatasan. Itu akan menjadi masalah besar. Sin Pi memiliki ekspresi acuh-ta'acuh di wajahnya, dan tidak mungkin untuk mengetahui suasana hatinya saat ini. Dia hanya berkata dengan dingin sumber kejadian ini adalah pemuda ini. Orang yang menghancurkan istana tertinggi adalah Xing Yang Huo. Apa hubungannya dengan kekaisaran Huo kita? Sikapnya sangat jelas, jika terjadi sesuatu yang besar, serahkan saja tanggung jawab pada kedua orang ini. Para ahli bela diri dari keluarga bangsawan lainnya juga menunduk karena terkejut, terutama dua tetua keluarga Zhou, Zhou Chu dan Zhou Xing, yang bahkan lebih terkejut lagi. Yan Wucheng selalu berada di bawah perhatian keluarga Zhou mereka, dan menurut penyelidikan selama periode ini, kuali lima elemen yang dilelang oleh menara Wanbao kemungkinan besar adalah hasil dari Yan Wucheng yang menghabisi orang dan menyita harta karun itu. Tetapi mereka tidak dapat mempercayai hasil ini apapun yang terjadi. Bahkan jika dikabarkan bahwa di belakang kota Yan Wucheng terdapat menara Wanbao, tidak mungkin menyinggung keluarga Zhou mereka hanya karena kuali lima elemen. Yang juga tercengang adalah Cheng He, yang tertua dari keluarga Cheng. Dia juga melirik ke arah Zhou Chu dan mereka berdua dengan aneh. Mereka bertiga saling memandang dengan kaget dan tidak percaya. Kota kecil Yan Wucheng berani menyinggung dua keluarga besar pada saat yang sama, jika urusan keluarga Xing yang tidak terlalu aneh dan keluarga besar dalam bahaya dan tidak berani melakukan apapun tanpa izin, keluarga Cheng akan mengirim orang untuk menghancurkannya. Kota Yan Wucheng, kini tampaknya memang tidak sesederhana yang dibayangkan. Nak, siapa kamu? Xing Yang Huo berkata dengan suara yang dalam, wajahnya tampak sangat ganas di bawah nyala api. Li Yi, yang hampir terpanggang ke samping, mengangkat kepalanya kesakitan, dan melompat seperti disambar petir, berteriak Li Yun Xiao. Tuan, dia adalah Li Yun Xiao. Tuan kota Yan Wucheng Li Yun Xiao. Di atas langit, jantung Zhu Jin melonjak hebat. Wajahnya menjadi sangat serius, meskipun saya telah membuat spekulasi seperti itu ketika saya melihat Li Yun Xiao muncul, saya masih terkejut ketika mendengar konfirmasinya. Yang lain merasakan hal yang sama. Li Yun Xiao jatuh ke dalam api dengan wajah dingin, api bumi Qinglian yang mengerikan sepertinya tidak dapat melukainya sama sekali, dan sebenarnya memiliki kecenderungan untuk mundur. Sebuah suara yang menusuk tulang keluar dari mulutnya, siapa kamu? Xing Yang Huo terkejut, api bumi Qinglian miliknya adalah api yang berbeda dari langit dan bumi. Api itu begitu mendominasi dan kuat sehingga bahkan kaisar bela diri yang kuat pun tidak berani menghadapinya secara langsung. Hanya untuk memurnikan api inilah saya menunda kultifasi saya, jika tidak, saya akan memasuki alam tujuh rasi bintang. Namun setelah memurnikan api bumi Qinglian, bahkan kaisar bela diri bintang satu yang baru saja memasuki alam kisu tidak berani menghalangi keunggulannya. Dan anak ini hanyalah seorang Marsial Lord bintang satu, bagaimana dia bisa memblokir api anehnya sendiri? Tubuh Li Yun Xiao terbakar mendesis di api bumi Qinglian, tapi dia tidak terluka. Awan api melintas di antara alisnya, menjadi semakin jelas. Api bumi Qinglian di sekitarnya seketika sepertinya menemui sesuatu yang sangat menakutkan, dan benar-benar mundur di sekitarnya, membentuk ruang hampa. Tuanku, itu dia. Dialah yang menghancurkan keluarga Xing Yang dan menyalahkan istana tertinggi. Li Yi mengertakkan gigi dan meraung, Li Yun Xiao lah yang tidak hanya menyebabkan dia kehilangan kejayaan dan kekayaannya, tetapi juga kehilangan lengannya, dia juga merampas semua harta yang semula miliknya, dan sekarang bahkan memakan semua tulangnya, di sini. Dia tidak sabar untuk menggigitnya. Gigit sampai mati. Melihat area vakum muncul di sekitar Li Yun Xiao, Li mengira Xing Yang Huo lah yang melakukannya dengan sengaja. Dia takut dia tidak akan mendapat jawaban jika dia dibakar sampai mati, jadi dia buru-buru berkata Tuan, pria ini sangat luar biasa, licik, cepat dan bakar dia sampai mati untuk semua orang, balas dendam. Bahkan semua orang di langit percaya bahwa api Xing Yang sengaja menciptakan ruang hampa untuk menghindari pembakaran langsung Li Yun Xiao sampai mati. Aku ingin kamu melakukan pekerjaanku. Keluar dari sini. Xing Yang Huo memarahi dengan marah, matanya melebar, dan nyala api tiba-tiba berubah menjadi kepalan tangan dan meledak ke arah Li Yi. Hei, hawa dingin yang ekstrim sungguh membuat marah. Li Yi merasa ngeri, langsung ketakutan, dan buru-buru mengedarkan energi aslinya ke puncaknya. Ledakan, seluruh tubuhnya dibombardir oleh tinju api, dan semua pertahanan energi dingin yang ekstrim langsung hancur, seluruh tubuhnya terbakar dan meledak, dan dia terlempar ke beberapa jalan sebelum dia berhenti. Untungnya, dia tidak mati. Dia buru-buru berputar di tanah kesakitan, tapi bisakah api bumi Qinglian dipadamkan dengan mudah. Dia buru-buru mengedarkan energi dingin yang ekstrim, dan benar-benar mengendalikan api di tubuhnya, dan perlahan melemahkannya. Zenki dingin ekstrim awalnya diadaptasi dari keterampilan tertinggi istana Beimingsuan, sebuah sekte super di wilayah utara Beimingsuan Zenki, dan sangat kuat. Meskipun api bumi Qinglian tidak dapat dipadamkan dengan mudah, api itu mulai melemah secara bertahap karena aliran energi sejati. Hanya saja sekujur tubuh Li Yi hampir terbakar menjadi minuman bersoda. Hanya Xingyang Huo sendiri yang sangat terkejut, api bumi Qinglian tidak dipaksa pergi oleh suatu kekuatan, tetapi lari ketakutan. Dia telah memurnikan api ini selama bertahun-tahun, dan telah lama terhubung dengan pikirannya. Dia dapat dengan mudah merasakan ketakutan dan ketakutan dalam nyala api, seperti warga biasa yang melihat Raja Yang Maha Kuasa, tidak mampu melawan sama sekali. Hai, Xingyang Huo menghirup udara karena terkejut. Ini adalah pertama kalinya hal ini terjadi. Dia berkata dengan hati-hati dan tenang saya, Xingyang Huo, apakah Anda menghancurkan keluarga Xingyang saya? Semua orang di langit merasa sedikit aneh, mengapa Xingyang Huo menjadi begitu mudah diajak bicara? Kembali ke Istana Agung, dia tidak mengatakan apa-apa dan mulai menghabisi orang, memusnahkan seluruh sekte. Tapi kalau dipikir-pikir, dia pasti sudah tenang bukannya menjadi sangat marah. Entah badai macam apa yang akan terjadi selanjutnya. Ternyata itu guk-guk tua keluarga Xingyang, dan dia sebenarnya masih hidup. Mata Li Yun Xiao memadat, cahaya dingin muncul dari matanya, dan awan api di antara alisnya hampir muncul, api di sekitarnya sepertinya terpengaruh, dan mereka mundur ke area yang luas lagi, hampir memaksanya kembali ke sisi Xingyang Huo. Di bawah api burung Phoenix yang sebenarnya, semua api padam. Xingyang Huo terkejut dan marah, dan bahkan lebih terkejut lagi, dia berkata dengan marah itu benar-benar kamu. Mengapa keluarga Xingyang kami sangat membencimu, sehingga kami sebenarnya ingin melakukan serangan yang begitu mematikan. Basmi salah satu dariku, dan aku akan menghancurkan seluruh klanmu. Dengan kata-kata ini, semua orang kuat di langit berubah warna karena ngeri. Sosok Li Yun Xiao terpantul dengan jelas dalam nyala api, dan temperamen yang tak terlukiskan menyebar, seolah-olah luasnya dunia ada di hatiku. Li Yi, yang baru pulih dari luka-lukanya tidak jauh dari situ, juga membuka matanya lebar-lebar karena terkejut dan menatap Li Yun Xiao dengan ngeri. Meskipun mereka berdua adalah martial lord, dia merasa kesenjangan antara keduanya tampak semakin lebar. Sejak pihak lain menjadi seorang samurai, dia tidak pernah menganggapnya serius. Sekarang mereka berdua adalah Wu Jun, tetapi aura satu sama lain yang memandang rendah dunia membutakannya untuk sementara waktu, dan dia tidak lagi memenuhi syarat untuk memandangnya. Li Yi meledak dengan kebencian dan kebencian yang besar di dalam hatinya, mengutuk Li Yun Xiao karena ditampar sampai mati oleh Sing Yang Huo. Arogan, Sing Yang Huo tertawa marah dan berkata, kamu pikir kamu ini siapa? Niat menghabisi Li Yun Xiao tidak berkurang, tetapi suaranya menjadi semakin dingin, berkata bukankah kamu satu-satunya gug-gug tua yang tersisa di keluarga Sing Yang sekarang? Setelah beberapa saat, kami akan disingkirkan sepenuhnya dari daratan. Pengadilan kematian, Sing Yang sangat marah, mengira bahwa keluarganya telah berdiri di Kekaisaran Huo selama ribuan tahun, tetapi keluarganya dihapuskan secara tidak masuk akal oleh seorang pemuda, rasanya benar-benar tidak nyata. Bahkan jika dia dihancurkan oleh istana tertinggi, dia akan lebih bisa menerimanya. Tunggu sampai aku membakarmu menjadi abu dulu, lalu sempurnakan menara pendek ini, dan buat semua orang di sekitarmu kurus dan sesak. Sing Yang Huo terus memutar tangannya, dan api di sekitarnya bergulung dan mengepul. Segera bola api besar terbentuk. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan melemparkannya ke bawah dengan keras. Bola api itu sangat besar hingga panjangnya lebih dari 30 meter, seolah-olah matahari sedang terbenam, segala sesuatu di sekitarnya langsung terbakar. Meledak untukku, meteor dan hujan api. Sing Yang Huo meremas rahasianya dengan satu tangan dan berteriak keras. Bola api besar itu meledak seketika, berubah menjadi ribuan bola api, menderu-deru seperti hujan meteor. Semua orang kuat di langit menahan nafas dan berkonsentrasi, apinya begitu kuat sehingga bahkan mereka yang berada ribuan mil jauhnya pun merasakan gelombang panas. Kekuatan serangan ini jelas tidak kalah dengan Kaisar Bela Diri Bintang 1. Tampaknya itu adalah pilihan yang tepat bagi api Sing Yang untuk berhenti berkultivasi dan mengasingkan diri untuk memurnikan api bumi Qinglian. Dengan bantuan api aneh dari langit dan bumi ini, akan mudah untuk menerobos Kaisar Wu. Dan ketika saatnya tiba, ahli Kaisar Bela Diri biasa tidak akan menjadi tandingannya sama sekali. Melihat api yang berkobar menderu-deru, hati Li Yun Xiao tiba-tiba bergerak, dan kekuatan mulai melonjak di lautan kesadaran, dia tiba-tiba berteriak, dan seluruh tubuhnya bergerak maju, dan burung itu melebarkan sayapnya, menjadi seperti burung api. Monumen Dewa Dunia di dekatnya terhubung dengan pikirannya, dan pemahaman yang lebih dalam muncul di lautan kesadaran. Api ilahi yang ada di dalam jiwanya tergoda oleh api aneh langit dan bumi yang sedang berkobar, membara semakin ganas, dan seluruh lautan kesadaran langsung berubah menjadi lautan api, hendak keluar dari tubuhnya melalui awan api di antara alisnya. Ekspresi Li Yun Xiao berubah drastis. Meskipun monumen batas ilahi terus mengembangkan kekuatan jiwanya, lautan api di lautan kesadaran sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Jika dia bergegas keluar secara langsung, konsekuensinya akan menjadi bencana. Mengaum, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit dan meraung, dengan paksa menekan api di lautan kesadaran. Seluruh tubuhnya langsung memerah, dan darahnya terasa seperti terbakar. Di bawah suara gemuruh ini, meteor dan hujan api di seluruh langit sepertinya telah berhenti sejenak, dan mereka menghujani satu demi satu dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Tapi ia tidak lagi memiliki momentum yang menggemparkan, sepertinya ia memiliki perasaan spiritual yang melewati Li Yun Xiao dan meledak di sekelilingnya. Dalam sekejap, Lautan api membakar tanah. Tidak ada yang memperhatikan plot kecil ini, tapi itu sangat mengejutkan hati Sing Yang Huo. Dia dan hati api bumi Qinglian adalah satu, dan dia secara alami merasakan ketakutan dan keterkejutan yang datang dari lubuk jiwanya. Api aneh. Dia juga memiliki api aneh langit dan bumi di tubuhnya. Sing Yang Huo membuka matanya lebar-lebar dan sangat bersemangat. Dia telah mempraktikan keterampilan api sepanjang hidupnya dan telah bersentuhan dengan jenis api yang tak terhitung jumlahnya. Api bumi Qinglian sudah menjadi api yang sangat kuat dari langit dan bumi. Tapi tingkat api aneh di tubuh Li Yun Xiao pasti jauh lebih tinggi daripada api bumi Qinglian miliknya. Bagaimana kamu, seekor semut Marsial Lord, memiliki keajaiban langit dan bumi? Sosoknya langsung bersinar dan bergegas ke lautan api. Dia berkata dengan ganas biarkan aku melihat apa yang terkubur di tubuhmu, ada. Sebenarnya ada zona vakum dalam amukan api. Li Yun Xiao sedang berjuang dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan api sejati Phoenix di tubuhnya, tapi tetap tidak berhasil. Di bawah nyala api, tubuh Tuan Tertinggi juga mulai menunjukkan tanda-tanda meleleh, dan gelombang panas keluar dari kulit dari waktu ke waktu. Ini, Xingyang Huo bergegas ke lautan api, merasakan aura di tubuh Li Yun Xiao, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan makna kuno yang sangat kuat menyebar, membuatnya merasa ketakutan di dalam hatinya. Bahkan di dalam lautan api, saya tidak bisa merasakan kehangatan sedikitpun. Api ilahi kuno, perasaan ini sebenarnya adalah persona yang diwarisi dari zaman kuno. Dia begitu bersemangat sehingga dia mulai berbicara dengan tidak jelas, bagaimana kamu layak mendapatkan harta dari surga dan bumi. Berikan padaku, berikan api ini padaku secepatnya. Dia hampir ingin melangkah maju untuk merebutnya, tetapi terintimidasi oleh auranya dan berjingkat, tidak berani melangkah maju. Ada kilatan rasa sakit di mata Li Yun Xiao, dan tiba-tiba cahaya padam, awan api di antara alisnya tiba-tiba muncul, dan makna kuno dari api yang sebenarnya bergetar. Kicauan, suara kicau burung yang seolah-olah diturunkan dari zaman dahulu terdengar samar-samar di lautan api. Api tanah kinglian yang berkobar sepertinya disiram, dan langsung menjadi dingin, nyala api masih menyala, tetapi sepertinya sudah turun di bawah nol, tampak pucat dan lemah. Mencicit, gerakan api sing yang terhenti, dan dia dan api bumi kinglian menjadi satu dengan hati mereka, dan dia juga merasakan dinginnya pada saat yang sama. Ini bukanlah udara dingin yang keluar dari tubuh lawan, tapi udara dingin yang ditimbulkan oleh ketakutan besar dalam kesadaran spiritual kinglian earth fire. Hai, apa-apaan ini, itu membuat api anehku begitu ketakutan. Singyang Huo membuka matanya lebar-lebar, berjuang melawan rasa takut yang datang dari lubuk jiwanya. Kesadaran spiritual kinglian earth fire rusak parah, yang secara langsung mempengaruhi pikirannya, dan dia langsung dipenuhi rasa takut. Yang lebih membuatnya takut adalah saat kicauan burung terdengar, bayangan api halus seperti mimpi meraung dari tengah alis liyun siau, menyerbu langsung ke tubuhnya, dan langsung menguras energi sebenarnya di tubuhnya, dan seluruh orang merasa seperti jatuh ke dalam neraka yang menyala-nyala, hampir terbakar sepenuhnya. Ini, Singyang Huo mengabaikan luka serius di tubuhnya, matanya berkaca-kaca sejenak, dan pupil matanya tiba-tiba membengkak, dia akhirnya teringat betapa indahnya bayangan yang baru saja dilihatnya, dan seluruh tubuhnya melompat seolah-olah dia tersengat listrik, dan dia kehilangan suaranya ternyata. Oh, aku akan melakukannya. Sebuah desahan jatuh dari langit, mengganggu suara Singyang Huo. Seberkas cahaya terbang turun dari kereta kinglang, Fang Tian membawa tombak di belakangnya, dan Duan Yue jatuh di depan Singyang Huo dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Engah, Li Yun Xiao memuntahkan seteguk darah setelah niat kuno Phoenix keluar dari awan api, api di seluruh lautan kesadaran tiba-tiba menjadi tenang dan langsung ditekan kembali ke dalam jiwa di bawah kendalinya. Tapi seluruh tubuhnya terluka parah, dan dia tidak bisa menahan muncrat darah, dia mundur beberapa langkah sebelum bisa bernapas kembali. Sejak mendapatkan api ilahi Phoenix, dia telah mencoba berkali-kali untuk mengendalikannya, setidaknya untuk memadatkan api sungguhan di luar tubuhnya, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Di kedalaman Laut Cina Selatan, ketika pohon suci kunwu berada di Nirwana, saya mencoba teknik pengendalian kebakaran untuk pertama kalinya, dan itu sangat mudah. Jadi dia sekali lagi memiliki ambisi untuk mengendalikan api ilahi, jadi Duan Yue tetap berada di dalam kereta dan menghadapinya sendirian. Lagi pula, ada terlalu banyak orang kuat di langit. Kaisar bela diri bintang dua jelas merupakan kartu truf yang kuat, dan dia tidak ingin diekspos sebelum waktunya. Namun di luar dugaan, ia masih gagal mengendalikannya, baru kemudian ia menyadari bahwa saat berada di Laut Cina Selatan, hal itu hanya bisa ditampilkan karena pemasukan energi spiritual langit dan bumi dalam jumlah besar dari Dewa Kunwu. Meski begitu, itu juga mengorbankan Nirwananya sendiri di saat yang bersamaan. Benda ketuhanan yang diturunkan dari zaman dahulu memang tidak sesederhana itu. Dia memperkirakan tanpa kekuatan Kaisar Wu, dia tidak akan bisa mengendalikannya. Kamu? Siapa kamu? Sing Yang Huo terkejut. Kekuatan awal Duan Yue dari Wu Zong bintang tujuh tidak terlihat sama sekali. Bahkan jika dia terluka parah saat ini, hanya perlu beberapa menit untuk menghadapi pria di depannya. Yang paling dia takuti saat ini adalah Li Yun Xiao. Tapi dalam sekejap, Duan Yue menguleni formula itu dengan satu tangan dan mengucapkan mantra di mulutnya. Segera, aura di tubuhnya mulai meningkat dengan mantap, dan dalam beberapa nafas, dia langsung menerobos ke alam kisu. Kaisar Beladiri Kaisar Beladiri Bintang 2 Hei, Sing Yang Huo terkejut, menghirup udara dan mundur, berkata dengan ngeri siapa kamu. Di bawah kendalinya, api di sekitarnya berkumpul dan melarikan diri ke dalam tubuhnya, dengan cepat memperbaiki meridian dan tubuh yang terbakar oleh hantu Phoenix True Fire. Api aneh itu memiliki semangat dan tidak hanya dapat menyerang, tetapi juga menyehatkan meridian tubuh dan menyembuhkan luka. Nyala api menghilang, dan situasi di tanah segera terlihat oleh semua orang. Meskipun orang-orang kuat telah merasakan keanehan pada Li Yun Xiao sebelumnya, mereka tidak yakin akan hal itu. Sekarang melihat dia hampir hangus dan penuh luka, dengan sedikit noda darah di tubuhnya, saya langsung berpikir bahwa dia terluka oleh api bumi King Lian dari api Sing Yang, dan semua orang tampak terkejut. Tidak dapat dibayangkan oleh orang-orang ini bagaimana Marsial Lord Bintang 1 dapat bertahan dari api duniawi. Namun saat ini, semua orang kaget dan ngeri, aura yang terpancar dari duan yue kokoh seperti gunung, menekan hati mereka, membuat sulit bernapas. Kaisar bela diri bintang 2. Murid Simpi tiba-tiba menyusut, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Zujin dan Audiga juga saling memandang dengan ngeri Kaisar bela diri alam kisu semuanya seperti penguasa di bawah langit wilayah selatan. Siapa orang ini? Dia sangat asing. Raut wajah Zujin sangat serius. Mereka pada dasarnya mengenal beberapa Kaisar bela diri yang terkenal. Audiga juga menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan suara kental yang terbaik adalah menjadi pertapa yang kuat dari sekte tertentu. Saya khawatir. Semua orang mengerti maksudnya, dan yang paling mereka khawatirkan adalah kedatangan orang-orang kuat dari tiga domain lainnya. Benua Tianwu dibagi menjadi empat domain besar, domain selatan adalah yang terlemah secara keseluruhan dan tidak dapat bersaing dengan tiga domain lainnya. Di luar empat alam, masih ada beberapa tempat yang transcendent. Seringkali orang tidak tahu di mana mereka berada. Misalnya, sebagian besar orang di alam suci yang secara nominal menguasai benua Tianwu hanya mengetahui bahwa tempat seperti itu ada, tetapi sangat sedikit orang yang mengetahui di mana lokasinya secara spesifik. Ada juga lautan transformasi, hanya setelah penyihir mencapai tingkat ketujuh. Jika dia pergi ke tempat yang sesuai, secara alami akan ada seseorang yang membimbingnya. Sin Pi memiliki ekspresi tidak yakin di wajahnya. Dia menatap sosok Duan Yue dan berkata dengan dingin tidak peduli dari mana orang ini berasal, kota Yanwu tidak lagi sederhana. Saya mendengar sebelumnya bahwa kekuatan di baliknya adalah menara Wan Bao, tetapi Wan Bao Tower Low menyangkalnya, itu benar, jadi siapa kekuatan di baliknya. Cahaya dingin melintas di mata Audiga, dan dia berkata dengan dingin sekarang Gunung Sumeru akan terbuka, tidak ada ruang untuk kesalahan apapun. Mengapa kita tidak turun dan menangkap orang ini dan menyiksanya? Wajah Sin Pi menjadi gelap dan dia berkata dengan tegas sama sekali tidak. Gunung Sumeru terbuka, dan meskipun tiga wilayah lainnya mengawasi dengan penuh semangat, mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang berlebihan. Jika ada kekuatan yang ingin masuk, mereka tidak akan melakukannya ingin kita menimbulkan masalah. Semakin besar semakin baik, mereka dapat mengambil keuntungan darinya. Selama kita tidak bergerak, ada hukum besi dari domain suci di atas, dan tidak ada yang berani melanggarnya secara terang-terangan. Hah, peraturan besi itu omong kosong. Audiga berkata tidak puas meskipun saya tidak berani terang-terangan, tidak ada murid dari kekuatan besar yang menyelinap masuk selama pembukaan itu. Benar-benar penuh kebencian. Sinpi memandangnya dengan ringan dan berkata di mana bisa ada keadilan mutlak di dunia ini. Senang sekali bisa mempertahankan penampilan seperti ini. Mulai hari ini, kota Yanwu akan dimasukkan dalam target pengawasan utama. Sebagai selama mereka tidak menimbulkan masalah, biarkan mereka melakukannya. Kami akan mengkhawatirkannya setelah Gunung Sumeru terbuka. Mereka bertiga berhenti berbicara dan hanya menunduk dengan dingin, membiarkan segalanya terungkap. Para tetua keluarga bangsawan di belakangnya semuanya memiliki ekspresi yang sangat serius. Terutama Zhou Chu dan Zhou Sing dari keluarga Zhou dan Cheng He dari keluarga Cheng, ketiganya saling memandang dengan ekspresi kekhawatiran dan ketakutan yang mendalam. Di bawah langit, Duan Yue memandang Sing Yang Huo dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan acuh-ta'acuh mengapa orang yang sekarat tahu begitu banyak. Dia terbang sedikit lebih tinggi, dan Fang Tian Painted Halber tiba-tiba muncul di langit, dengan panik menyerap vitalitas di sekitarnya, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Dia memandang api Sing Yang dengan acuh-ta'acuh, dan berkata dengan ringan apimu tidak buruk, serahkan padaku, dan berikan padaku. Kamu benar-benar mayat. Apa? Sing Yang Huo terkejut dan mundur beberapa langkah. Pihak lain benar-benar mengintip King Lian Earthfire miliknya. Aku tahu kamu ingin menunda waktu. Bahkan jika semua lukamu pulih, tidak ada peluang untuk menang. Mata Duan Yue menjadi dingin, dan dia menunjuk dengan tangannya, Fang Tian menggambar tombak, pembunuhan hantu pijar. Tombak yang dilukis Fang Tian, yang telah menyerap vitalitas tanpa akhir, tiba-tiba meledak dan jatuh di udara. Jika kamu ingin mencuri api bumi King Lian milikku, bahkan jika kamu adalah kaisar bela diri bintang dua, aku tidak takut. Mata Sing Yang Huo meledak karena amarah, dan seluruh tubuhnya terangkat dalam sekejap, menghindari Fang. Tian melukis tombak, sebuah bola api keluar dari kedua telapak tangan dan terkompresi dengan tajam. Seluruh orang tidak mundur tetapi maju, bergegas menuju Duan Yue. Cek-cek, Sing Yang Huo memang seorang veteran dalam pertempuran. Dia bisa tetap tenang bahkan di hadapan kaisar bela diri bintang dua. Di atas langit, Audiga menunjukkan senyum lucu dan memuji dengan lembut Bos Sin, kamu lihat dia punya harapan untuk menang. Tidak ada ekspresi di wajah Sin Pi, dan dia hanya berkata dengan ringan ada secerca harapan dalam bahaya, tapi bagaimanapun juga, ada perbedaan besar. Kecuali lawannya adalah seorang pemula dan kurang pengalaman bertempur, itu akan sulit. Duan Yue berburu binatang laut di Laut Cina Selatan setiap hari, dan pengalaman bertempurnya pasti lebih unggul dari semua orang kecuali Li Yun Xiao. Nengat terbang menuju nyala api, Duan Yue tidak merahasiakan rasa jijiknya, mengatupkan kedua tangannya, membuat segel, dan langsung menutupinya. Sinar cahaya biru menyebar seperti danau, memancarkan ketenangan damai, seolah ruang mulai berubah menjadi permukaan danau, membelah seluruh langit menjadi dua. Sing Yang Huo terkejut, meskipun gerakan lawannya tidak kuat, itu adalah seni bela diri berbasis air asli. Ditambah dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari miliknya, mereka menekan aura api di tubuhnya. Li Yun Xiao juga sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Duan Yue akan melakukan tipuan seperti itu. Keterampilan bela diri terkuatnya tidak diragukan lagi adalah elemen api, tetapi api pijarnya jelas tidak dapat dibandingkan dengan api bumi Qinglian. Ia langsung ditahan oleh lawan. Akan lebih baik menggunakan seni bela diri air yang tidak dikenal dan lebih mengandalkan tingkat yang sangat maju, langsung menekan lawan. Selain itu, teknik berbahan dasar air bersifat lunak dan tidak terlalu mematikan. Hal ini juga menghindari menghabisi lawan secara langsung, menyisakan ruang untuk langsung mengeluarkan Qinglian Earthfire dari tubuh lawan. Li Yun Xiao diam-diam terkejut, dia tidak menyangka pria bodoh ini memiliki dua pukulan saat bertarung. Sin Pi mengerutkan kening di langit dan menghela nafas orang ini pastinya adalah seorang master yang telah marah ribuan kali. Sing Yang Huo tidak memiliki peluang untuk menang. Berhentilah bersikap sombong, aku akan menjadikanmu pendukung bahkan sampai mati. Pemaksaan di alam menahannya, Sing Yang Huo tiba-tiba jatuh dalam keputus asaan, ekspresi tekad muncul di matanya, dan dia berkata dengan marah jika Anda menginginkan api bumi Qinglian, datanglah kepada saya di makam untuk memintanya. Bar, cahaya putih tiba-tiba menyala di dadanya, dan lingkaran api menyebar dan mengalir ke danau datar berwarna biru, menyebabkan sejumlah besar uap air mendidih, dan seluruh ruangan mulai terasa seperti kesurupan. Sing Yang Huo tertawa terbahak-bahak dan berkata, ha ha, semua orang di kota ini harus dikuburkan bersamaku. Tidak, dia akan memicu api bumi Qinglian meledak. Zhu Jin berkata dengan terkejut sekte bela diri puncak bintang sembilan, ditambah dengan api bumi Qinglian, jika meledak seperti ini, saya khawatir seluruh kota Yan Wu akan jatuh ke dalam kekacauan. Lautan api Wajah Odigah menjadi sedikit tidak nyata di bawah panas yang meningkat, dan dia mendengus dingin apa hubungannya dengan kamu dan aku. Ada corak yang dalam di matanya, dan dia berkata dengan ringan sayang sekali yang pendek tapi kita tidak bisa melihat sekilas formasi di menara itu. Sin Pi juga memiliki wajah cemberut dan sepertinya sangat setuju. Melihat seluruh kota Yan Wu akan jatuh ke lautan api, tidak ada seorang pun di antara kerumunan itu yang bisa bertahan, tetapi di mata orang kuat seperti mereka, apa perbedaan antara mereka dan semut yang mati di kota. Tepat ketika Xingyang Huo menjadi gila, suara menghina dan acuh tak acuh mencapai telinganya, apakah Anda layak membayar penguburan di seluruh kota. Xingyang Huo tertegun dan memalingkan muka dari suara itu, hanya untuk melihat Li Yun Xiao menatapnya dengan jijik. Dia tertegun sejenak, lalu melihat sepasang mata berwarna darah, pikirannya tiba-tiba berdengung, dan dia kehilangan kesadaran sebentar. Tidak, ini sebenarnya serangan mental. Saat dia kehilangan kesadaran, dia segera bangun dan menatap Li Yun Xiao dengan kaget, merasa sangat terkejut di dalam. Tapi yang membuatnya semakin putus asa adalah begitu matanya kabur, dia melihat Duan Yue meninjunya, tepat mengenai dadanya. Api bumi Qinglian, yang awalnya terhubung dengan pikirannya dan menjadi sangat ganas, sebenarnya dikendalikan oleh tangan besar di dalam tubuhnya. Kamu, Xingyang Huo meraung putus asa, aku tidak mau menyerah. Ledakan, tubuhnya meledak seketika, dan Master Seni Bela Diri Puncak Bintang Sembilan itu menghancurkan dirinya sendiri, meskipun sangat kuat, itu tidak menyebabkan kerusakan yang luas. Duan Yue menggunakan energi aslinya untuk menahan kekuatan ledakan, dan tubuhnya langsung terluka. Tapi dia tidak berani mengelak, api bumi Qinglian di tangannya masih di bawah kendalinya, jika dia tidak bisa menekannya dan meledak bersama api Xingyang, konsekuensinya akan menjadi bencana. Apa yang terjadi? Mengapa api Xingyang tiba-tiba berhenti di akhir, membiarkan orang itu memanfaatkannya? Murid Odiga tiba-tiba menyusut, dan dia berkata dengan kaget dan sangat bingung. Xinpi dan Zhu Jin juga memiliki ekspresi kosong di wajah mereka, dan berpikir keras dengan heran, mereka juga tidak dapat memahami situasinya sekarang. Xingyang Huo tidak bisa diam tanpa alasan. Zhu Jin menghela nafas dan berkata sambil tersenyum masam jika saya ingin tahu jawabannya, saya khawatir saya harus bertanya kepada Xingyang Huo. Mata Xinpi bersinar terang, menatap api bumi Qinglian di tangan Duan Yue, ekspresinya bersinar tidak menentu, jelas berjuang keras di dalam hatinya. Odiga meliriknya dan tersenyum lembut apa? Apakah kamu tergoda? Apakah kamu akan merebut api aneh itu dan menghabisi semua orang di bawah? Atau terus menonton dengan mata dingin? Kamu harus tahu nilai dari api bumi Qinglian, itu bukan lagi benda misterius biasa. Itu ada di bawah. Kalau direbut dan dimurnikan, saya khawatir bisa langsung meningkatkan ranah satu bintang. Setelah mendengar apa yang dia katakan, seluruh tubuh Xinpi menjadi rileks dan dia menjadi sangat tenang. Dia berkata dengan tenang huh, saya tidak berlatih seni bela diri api. Saya punya cukup waktu untuk menyempurnakan api bumi Qinglian, yang cukup untuk saya tingkatkan satu kali, bintang. Tampaknya tidak lagi menjadi masalah bagi orang ini untuk menaklukkan api bumi Qinglian. Masalah dengan keluarga Xingyang akhirnya berakhir, dan batu-batu yang membebani hati semua orang telah dipindahkan. Itu semuanya harus hilang. Tetapi, mata Xinpi menjadi agak jauh, dan dia berkata dengan suara serius tetapi pembukaan Gunung Sumeru akan segera dimulai. Saya harap semua orang akan terus waspada dan menghindari masalah. Kebangkitan Yan Wucheng yang tiba-tiba pasti membawa dampak baik nama terkenal di baliknya. Saya berharap dapat mengikuti contoh Yan Wucheng. Keluarga yang mengadakan festival dapat menahan diri dan berusaha untuk tidak menyinggung perasaan mereka, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak terduga. Anda harus tahu bahwa meskipun keluarga berusia seribu tahun adalah tidak mudah jatuh, hanya butuh sekejap mata untuk jatuh. Keluarga Xingyang adalah contoh terbaik. Setelah dia selesai berbicara, matanya menatap ke arah keluarga Zhou dan keluarga Cheng secara sengaja atau tidak, dan kemudian secara bertahap menghilang ke dalam kehampaan. Zhu Jin dan Odiga juga memandang semua orang dengan geli dan menghilang bersama. Para tetua keluarga Zhou dan keluarga Cheng menggigil saat merasakan tatapan sengaja atau tidak sengaja dari mereka bertiga. Setelah semua orang bubar, mereka bertiga berdiskusi secara rahasia sebentar dengan wajah muram, lalu terbang kembali. Setelah Duan Yue meraih api bumi Qinglian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekannya dan perlahan menghirupnya ke dalam tubuhnya. Pada saat ini, dia terluka parah oleh ledakan diri Xingyang Huo. Tetapi jika Anda tidak mengambil kesempatan untuk menyerap api bumi Qinglian, akan sulit untuk terus menekannya. Setelah Anda melepaskannya, api aneh ini akan menembus langit dan kembali ke langit dan bumi yang tak berujung, di mana ia berada, akan sulit ditemukan lagi. Hai, dia menarik nafas dalam-dalam, membuka mulutnya dan menelannya dalam sekali teguk, tiba-tiba, seluruh tubuhnya menjadi merah, dan dia meronta di tanah kesakitan. Suara jeritan ratapan terdengar berulang kali. Li Yun Xiao melihat ekspresinya yang menyakitkan dan berteriak ke arah kereta serigala hijau yang sendirian di langit turun, biarkan kalian berenam bekerja sama untuk memadamkan api aneh untuknya. Enam sosok tiba-tiba jatuh dari kereta, melihat sekeliling dengan ngeri, lalu mereka mengepung Duan Yue dan menggunakan kekuatan jiwa mereka yang kuat untuk menekan api aneh di tubuh Duan Yue. Meski tidak banyak membantu, namun bisa sangat meringankan rasa sakitnya. Pada saat ini, semua orang di langit telah menghilang, dan bahkan Li Yi pun melarikan diri tanpa mengetahui kapan. Melihat rasa sakit Duan Yue berangsur-angsur meredah, Li Yun Xiao menghela nafas lega. Dia melihat ke arah dantai yang pendek dan tersenyum tipis. Setelah memainkan beberapa teknik spiritual, saya langsung memasukinya. Monumen Dewa Dunia pada awalnya adalah senjata misterius yang terhubung dengan pikirannya, meskipun belum sepenuhnya disempurnakan, namun isi di dalamnya dapat dirasakan sampai batas tertentu. Begitu dia masuk, dia tiba-tiba muncul di atas gunung Fang Chun, area di bawahnya penuh dengan vitalitas dan energi spiritual, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh dunia luar. Di beberapa tempat di kejauhan, dia juga merasakan banyak prajurit yang sedang berlatih keras. Tuan Yun, kamu kembali. Tiba-tiba, seseorang di bawah berteriak kaget, dan langsung melambai dan berteriak. Li Yun Xiao melihat lebih dekat, lalu terbang ke bawah sambil tersenyum tipis, dia membuka matanya dan berkata dengan heran Ji Arong, apakah kamu sudah maju ke tingkat ketiga? Ji Arong menghampiri saya dengan ekspresi puas di wajahnya, terima kasih kepada Guru Zhang dan Guru Su karena telah membantu saya. Bukankah ini hanya demi Anda, Tuan Yun? Li Yun Xiao mengusirnya dan bertanya, ada seorang lelaki tua dari Wu Zhong di luar. Tidak ada di antara kalian yang terluka, bukan? Ekspresi Ji Arong sedikit berubah dan dia berkata Hong Bing merasakan kedatangan lelaki tua itu ketika dia berada di luar, dan segera meminta semua orang untuk mundur ke dantah. Kemudian, Kian dua-duo keluar untuk menyelidiki, dan terluka parah oleh orang tua itu, manusia dengan satu gerakan, dan melarikan diri. Dia kembali. Kemudian, lelaki tua itu tidak dapat menemukan siapapun, jadi dia memusnahkan rumah Tuan Kota. Li Yun Xiao menghela nafas lega dan berkata, untungnya hampir tidak ada korban jiwa. Bagaimana dengan luka Kian dua-duo? Ji Arong berkata, saya sedang memulihkan diri dari luka-luka saya di bawah pengaturan dua Tuan. Seharusnya baik-baik saja. Dia tertegun sejenak dan berkata, Tuan Muda Yun, bagaimana Anda bisa masuk? Apakah orang tua itu sudah pergi? Li Yun Xiao berkata, orang tua itu sudah mati. Beritahu Hong Bing dan yang lainnya untuk keluar dan membangun kembali istana Tuan Kota saya, dan pada saat yang sama memperluas kota sebanyak mungkin. Tidak ada yang berani datang ke sini dalam waktu singkat istilahnya. Ada orang di luar yang terluka parah. Sembuhkan, jangan ganggu dia. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung menghilang dari tempatnya tanpa menunggu jawaban Ji Arong, dan saat berikutnya dia berada di sebuah gua di bawah gunung Fang Chun. Mati, mati. Mata Ji Arong membelalak kaget mendengar apa yang dikatakan Kian Duo-duo, lelaki tua di luar itu kemungkinan besar adalah Kaisar Beladiri yang kuat, tapi dia mati. Pikirannya tidak bisa berputar seketika. Kaisar Beladiri jelas merupakan pencegah di Kekaisaran Huwu, tapi dia meninggal di Kota Yanwu begitu saja. Seberapa besar sensasi yang ditimbulkannya. Ji Arong tidak dapat membayangkan bahwa meskipun dia selalu mengagumi Li Yun Xiao, dia tidak percaya bahwa dia benar-benar bisa menghabisi makhluk setingkat Kaisar Beladiri. Jika tersiar kabar, saya khawatir seluruh kerajaan gagak api akan terguncang, bukan? Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa seluruh kerajaan gagak api sedang terkejut saat ini. Begitu Li Yun Xiao tiba di gua, dia merasakan nafas mengalir ke wajahnya. Xuan Lei Jingyun Roar akhirnya berhasil menembus ke level ke-6, dan aura yang sangat berbeda mengejutkannya. Di bawah aura iblis yang liar dan kejam, ada tatapan centil yang menggosok kaki Li Yun Xiao. Jika seseorang melihatnya, rahangnya tidak akan ternganga. Hubungan antara monster dan binatang dibatasi oleh darah, yang umumnya sulit ditembus. Tapi begitu ia menerobos, ia akan menghasilkan bentuk mutasi tertentu, dan kekuatannya akan jauh lebih unggul dari level yang sama. Li Yun Xiao memperhatikan dengan seksama dan menemukan bahwa rambut dan mata Xuan Lei Jingyun Ho memiliki cahaya kemasan samar, yang memang agak berbeda. Ternyata dia adalah raja cahaya dari klan iblis. Li Yun Xiao terkejut dan merasakan aura emas samar dari Xuan Lei Jingyun Ho. Dia memegang dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Salah satu nenek moyang anakmu pasti telah ditiduri oleh raja klan iblis. Atau oleh iblis, raja klan, beginilah cara dia meninggalkan garis keturunannya yang tersembunyi. Sial, aku benar-benar mendapat keuntungan darimu. Setelah dia yakin, dia mengusir Xuan Lei Jingyun Ho dan berkata jaga pintunya untukku. Tidak ada yang diizinkan datang dan menggangguku. Li Yun Xiao memeriksa kondisi mengu. Selain tidak sadarkan diri, tidak ada yang aneh pada dirinya, dan vitalitasnya bahkan lebih kuat dari orang biasa. Dia memandangi wajah cantik yang tertidur nyenyak, dan merasa sedikit bersemangat di dalam hatinya. Dia terkekeh, lalu mengeluarkan sepotong besar kayu pemelihara jiwa dan mulai menghiasinya. Semua orang di dalam gua merasakan aura Li Yun Xiao satu persatu, dan keluar dengan kaget, tetapi mereka semua dihentikan oleh Jingyun Roar milik Xuan Lei. Melihat apa yang dia sempurnakan di samping Meng Wu, mereka semua segera menahan napas dan berkonsentrasi, tidak berani mengganggunya. Li Yun Xiao memegang kayu pemelihara jiwa di telapak tangannya dan memurnikannya langsung dari udara. Karena semua jiwa yang diserap oleh pohon ilahi Kun Wu selama puluhan ribu tahun telah memelihara roh pohon, kayu pemelihara jiwa ini tidaklah murni. Yang perlu dia lakukan adalah mengekstrak jejak esensi dari sejumlah besar jiwa memelihara kayu untuk menebus hilangnya Meng Wu sinar jiwa itu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kayu sisa yang dibuang di sekitarnya, dalam kehampaan, seutas benang hijau samar jiwa mengembun. Hanya sedikit jiwa yang dapat dipadatkan dari setiap potongan kayu pemelihara jiwa, sangat sulit untuk mengumpulkannya menjadi benang. Namun yang membuat semua orang tidak bisa berkata-kata adalah kayu pemelihara jiwa di tubuh Li Yun Xiao sepertinya tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Akhirnya, dua hari kemudian, seberkas jiwa paling murni terkondensasi, memancarkan kekuatan jiwa samar di udara, membuat orang ingin menelannya dalam sekali teguk. Hei, ini tonik yang bagus. Jika penyihir biasa menelannya, kekuatan jiwanya bisa langsung meningkat satu tingkat di tempat. Dia berlumuran keringat, tapi dia memiliki senyum paling bahagia di wajahnya. Luo Yun Chang yang sedang berdiri di sampingnya tiba-tiba merasa kesurupan, senyuman tanpa celah ini membuat pikirannya seakan kembali ke masa lalu dan tumpang tindi dengan orang dewasa itu. Dia sedikit terkejut, mengapa Li Yun Xiao memiliki begitu banyak hal biasa tentang dirinya, dan dia sangat mirip dengan orang dewasa itu. Apakah hanya karena dia muridnya? Tidak pernah. Dia dengan tegas menolaknya, meskipun dia belum pernah bertemu murid Gu Fei yang lainnya, yang dipernah melihat mereka sebelumnya, dan mereka sangat berbeda dari Gu Fei yang dalam segala aspek. Tapi Li Yun Xiao memberinya ilusi samar dari waktu ke waktu, seolah-olah orang dewasa itu ada tepat di depannya. Kenapa ada rasa kesamaan yang begitu kuat? Pikiran mengejutkan tiba-tiba terlintas di hati Luo Yun Sang, dan gelombang besar muncul di hatinya. Dia bertanya dengan keras dalam benaknya apakah mengherankan bahwa Li Yun Xiao adalah putra kandung orang dewasa itu. Dia diam-diam melirik Li Chang Feng, yang berdiri di sampingnya dengan ekspresi gugup di wajahnya, dan Li Chun Yang, yang matanya berkedip-kedip, dan dia tidak bisa menahan tawa, diam-diam marah pada dirinya sendiri karena memiliki ide yang begitu mempesona. Dilihat dari penampilan Li Yun Xiao, tidak ada keraguan bahwa dia satu baris dengan Li Chun Yang. Tapi kenapa aku mengalami trends yang begitu kuat? Mengapa sosoknya selalu tumpang tindih dengan orang dewasa seperti itu? Dia perlahan-lahan menjadi terobsesi dengan gerakan Li Yun Xiao, dan wajah tampan itu dengan senang hati mengirimkan sinar jiwa ke tubuh Meng Wu. Pada saat ini, kecemburuan yang tak terkatakan tiba-tiba muncul di hatinya. Alangkah hebatnya jika orang yang terbaring dalam formasi itu adalah aku. Dia langsung dikejutkan oleh idenya sendiri. Meskipun dia terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk terus memikirkannya. Ide kuat untuk menggantikan Meng Wu menyebar seperti racun, membuatnya sendiri tidak dapat dipercaya dan tidak dapat melepaskan diri. Ekspresi bingung muncul di wajahnya, memperhatikan setiap gerakan Li Yun Xiao dengan tatapan kosong. Saya sekarang akan mengajari Anda teknik pemurnian jiwa tertinggi, mohon diperhatikan. Teknik pedang satu tangan Li Yun Xiao diarahkan ke dahi Meng Wu, dan dia perlahan berkata awal kehidupan disebut jiwa, yaitu jiwa lahir, dan yang adalah jiwa. Semakin banyak esensi yang Anda gunakan, semakin banyak esensi yang Anda gunakan, lebih kuat jiwa. Berasal dari bentuk dan energi, bentuk dan ki berbeda, dan jiwa berbeda. Roh yang melekat pada bentuk adalah jiwa, dan roh yang melekat pada ki. Kata-katanya seperti genderang di senjahari dan lonceng di fajar, yang berbunyi di dalam gua. Sepertinya dia punya niat untuk berdawah, bukan saja dia tidak menyembunyikannya sama sekali, tapi suaranya berkumpul dan bergema di seluruh gunung Fang Chun. Pada saat ini, semua ahli sihir berhenti menyempurnakan karena terkejut, dan mereka semua menjadi tercengang karena terkejut. Segera itu berubah menjadi ekstasi, dan darah semua orang memancar kegirangan, seolah-olah mereka telah makan dan melihat keindahan yang tiada taraf, dan mereka tidak dapat mengendalikan diri. Seni pemurnian jiwa sebenarnya adalah seni pemurnian jiwa. Zhang Qingfan juga tiba-tiba berhenti dan bergumam dengan penuh semangat pada dirinya sendiri. Dia dengan cepat menekan emosinya dan mendengarkan dengan seksama, karena takut kehilangan satu katapun. Ini, Jia Rong, yang hendak memberitahu Hong Bing, tiba-tiba merasakan sengatan listrik di sekujur tubuhnya, dan berkata dengan kaget teknik pemurnian jiwa. Suara ini pasti milik Tuan Yun. Ada artikel lain tentang teknik pemurnian jiwa, yang lebih baik dari yang dia sampaikan kepadaku terakhir kali. Itu bahkan lebih tak terduga. Luo Yun Sang juga tersadar dari linglungnya, mendengarkan setiap kata yang diucapkan Li Yun Xiao dengan kaget. Dia juga memiliki status sebagai pemurni sihir, jadi dia secara alami mengetahui nilai benda ini. Karena terkejut, dia pun mulai mendengarkan dengan amah. Li Yun Xiao berbicara lebih dari setengah jam sebelum dia berhenti. Dia melihat wajah Meng Wu yang tertidur dan mendesah pelan semakin banyak kamu menggunakan, semakin kuat jiwamu. Selebihnya terserah kamu. Bangunlah lebih awal, Meng Wu. Dia menghela nafas sedikit dan berbalik. Setetes air mata jatuh di pipi Meng Wu saat dia berbalik. Setelah beberapa saat, seluruh gunung Fang Chun menjadi gila. Li Yun Xiao berbicara selama lebih dari setengah jam, tetapi orang-orang ini sepertinya merasa waktu hanya berlalu dalam sekejap mata. Terutama mereka yang tidak mengerti atau tidak dapat mengingatnya, mereka semua menggaruk-garuk kepala dan berlarian dengan cemas. Zhang Qing Fan dan Su Han saling memandang, dengan putus asa mengeluarkan pena dan kertas, dan mulai menulis dengan cepat. Setelah itu, mereka membandingkan satu sama lain untuk melihat apakah mereka mendengar dengan benar, dan kemudian bekerja sama untuk memahaminya. Hasil dari seni pemurnian jiwa ini adalah selama lebih dari sebulan setelah itu, puluhan master seni di gunung Fang Chun tidak memurnikan satu hal pun, mereka semua berpikir keras dan tidak memikirkan tentang makanan atau makanan. Setelah beberapa saat, semua orang menjadi kurus. Kemana saja anakmu beberapa hari terakhir ini. Ketika Li Yun Xiao keluar dari formasi, Li Chunyang segera melangkah maju dan meninjunya dengan marah, kupikir kamu mati di luar, sial. Sebuah pukulan penuh perhatian dan cinta. Li Yun Xiao tersenyum pahit, dan tanpa mundur, dia menegakkan dadanya dan menerima pukulan keras. Ledakan. Pukulan Li Chunyang hanya berupa guntur yang keras dan tetesan air hujan kecil, dan ia tidak menggunakan banyak tenaga. Siapa sangka ketika ia meninju, ia merasakannya mengenai balok besi dan langsung dipantulkan kembali dengan kekuatan yang sangat besar. Kejutan itu membuat lengannya mati rasa dan tulangnya hampir patah. Ini, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Dia tertegun sejenak, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia kehilangan suaranya karena terkejut kamu, kamu, kamu. Kamu membutakanku. Kamu sebenarnya adalah martial lord bintang satu. Ketakutan. Raungan Li Chunyang segera mengejutkan semua orang di dalam gua. Xiao Qingwang, Li Changfeng, Luo Yunsang, Yi An, Ji Meng, Del, semuanya membuka mulut, dan wajah mereka membatu dalam sekejap. Dalam lebih dari setengah bulan, saya telah meningkat pesat. Bahkan jika semua jenius di masa lalu dan sekarang dihitung, mustahil bagi mereka untuk mencapai kecepatan yang begitu mengerikan. Alam Besar, Alam Bintang Kecil Tingkat Sembilan, Semua orang yang hadir, dari seniman Beladiri Hebat Bintang Satu hingga Raja Beladiri Bintang Satu, semuanya berlatih keras dan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk mencapai terobosan. Di antara mereka, Luo Yunsang, orang paling berbakat, juga menghabiskan beberapa tahun sebelum mencapai Wu Jun. Ini masih bergantung pada metode mental tertinggi Istana Shen Xiao miliknya. Tapi Li Yun Xiao, ini, setengah bulan. Setiap orang memiliki keinginan untuk mati seketika. Raja Xiao Qing hampir menangis. Selama periode waktu ini, karena sejumlah besar batu yuan dan ramuan, ditambah seratus kali lipat kekayaan energi spiritual di luar, dia mampu menerobos ke sekte Beladiri Bintang 2. Dia masih sangat bangga dan berencana untuk menunjukkannya di depan semua orang. Xian banyak membual, tetapi sekarang dibandingkan dengan ini, kecepatan kultifasinya sungguh buruk. Dia menjadi benar-benar gila dan berkata dengan marah bagaimana kamu akan membiarkan kami hidup. Bagaimana kamu akan membiarkan semua orang jenius di dunia hidup. Sial, dengan kecepatan kultifasimu, kami bahkan tidak perlu hidup. Haha, hahaha. Setelah Li Chang Feng membatu beberapa saat, dia tertawa terbahak-bahak, haha, kamu pantas menjadi anakku, kamu pantas mendapatkannya, kamu pantas menjadi anakku, haha. Li Cunyang juga berangsur-angsur menghilang dari ekspresinya yang membatu, menunjukkan ekspresi kemenangan dan tersenyum lebar. Di seluruh benua Tianwu, siapakah orang-orang jenius yang omong kosong itu? Membandingkannya di depan cucunya, itu bukan apa-apa. Haha, senang, sangat senang. Li Cunyang sedang dalam suasana hati yang baik dan bertanya Yun Xiao, berapa lama kamu berencana untuk maju ke Kaisar Beladiri Sembilan Surga? Semua orang pingsan beberapa saat. Kaisar Beladiri Jiutian, apalagi mereka yang berasal dari kerajaan Tian Sui, tidak ada seorang pun yang berani memikirkannya bahkan di seluruh negara wilayah selatan. Raja Xiao Qing hendak memarahi Li Cunyang karena melamun, tetapi ketika dia melihat Li Yun Xiao dan merasakan kekuatan Marsial Lord dalam dirinya, dia segera menutup mulutnya. Kecepatan kultivasi seperti ini apalagi maju ke Kaisar Beladiri, seberapa besar mereka akan percaya bahkan jika dia maju ke Kaisar Beladiri dalam waktu satu tahun. Ya Tuhan, apa yang terjadi di dunia ini? Apa yang sedang terjadi? Semua orang merasa otak mereka mengalami korsleting. Li Yun Xiao dikejutkan oleh pertanyaan Li Cunyang, dan berkata sambil tersenyum masam bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi Kaisar Beladiri Sembilan Surga. Saya juga memiliki peluang besar kali ini, dan saya bisa langsung melangkah ke dalam kesuksesan besar dunia. Tidak akan ada hal baik seperti itu di masa depan. Anda harus naik level demi level. Jadi begitu, ternyata ada peluang besar. Semua orang kemudian sedikit rileks dan kembali tenang. Namun meski begitu, saya merasa sangat sulit untuk menerimanya. Li Yun Xiao berpikir sejenak dan berkata bekerja keras. Anda tidak bisa memaksakan kultivasi Anda. Anda hanya bisa terus berlatih keras selangkah demi selangkah. cobalah untuk mencapai alam sembilan surga dalam dua atau tiga tahun. Ledakan, semuanya pingsan lagi. Raja Xiao Qing merasa lemas, berjuang untuk naik ke sudut, dan terus membenturkan kepalanya ke dinding batu. Orang-orang lainnya mengikuti, dan tiba-tiba semua orang mulai membentur tembok. Sialan, Raja Xiao Qing berkata kesakitan jika ada yang berani mengatakan bahwa dia jenius dihadapanku di masa depan, aku pasti akan menangkapnya dan memakan kotorannya. Li Yun Xiao mengabaikan kegilaan semua orang, berjalan langsung ke dalam gua, dan menuju ke dalam, suaranya keluar, aku akan menemui Meng Bai, jangan ganggu aku. Merasakan nafas Meng Bai, dia berjalan beberapa mil ke dalam sebelum tiba di sebuah gua. Gua tersebut sangat terkorosi, dan terdapat bau busuk dan ganas di mana-mana, yang membuat orang muak untuk menciumnya. Meng Bai masih tidak sadarkan diri di tengahnya, tetapi sutra kepompong putih tebal muncul di sekujur tubuhnya, mengelilinginya. Saat ini, ia sedang meringkuk di dalam kepompong, sutra kepompongnya tidak terlalu tebal, dan penampilannya masih terlihat jelas. Li Yun Xiao terkejut, dan mengulurkan jarinya untuk menyentuh lembut sutra kepompong. Tiba-tiba, sekelompok kecil api hijau membakar benang sutra tipis itu dengan cang, dan sedikit asap menyebar. Dia mengangkat hidungnya, mengendus, dan berkata benar saja, ternyata itu adalah zat beracun yang segera menjadi kepompong. Badan racun langit dan bumi ini sangat bagus. Li Yun Xiao memeriksa kondisi Meng Bai dan menemukan bahwa dia baik-baik saja. Dia segera terkeke dan berkata, aku akan mempercepatnya untukmu. Aku tidak tahu berapa lama darah sembilan bayi jiao yang bergaris ungu dapat membuatmu tertidur. Dia mengeluarkan dua botol besar darah merah dan menuangkannya langsung ke dalam kepompong, tak lama kemudian, benang sutra putih semuanya diwarnai merah cerah, dan bau tajam menyebar. Begitu darah ungu bersentuhan dengan tubuh Meng Bai, darah itu mulai mendidih, dan gelembung darah terus bermunculan. Seluruh gua dipenuhi monster beracun, sehingga sulit bernapas. Li Yun Xiao, sebaliknya, tampak baik-baik saja. Dia merenung sejenak sebelum meninggalkan gua. Saat kami berangkat, kami memasang beberapa penghalang di pintu masuk gua untuk mencegah siapapun masuk. Di monumen dunia ini, seluruh sumber daya langit dan bumi dapat dimobilisasi sesuka hatinya. Bahkan kaisar bela diri sembilan surga mungkin tidak dapat melanggar larangan yang diberlakukan di sini. Dia langsung meninggalkan monumen dewa dunia, dan Duan Yue masih berada di luar mengatur napasnya. Hong Bing langsung mengirimkan bawahannya untuk melindunginya agar orang asing tidak mengganggunya. Seluruh rumah Tuan Kota Yan Wucheng mulai dibangun kembali, dan sesuai permintaan Li Yun Xiao, kota ini harus diperluas sebanyak mungkin, yang tidak dapat diselesaikan dalam semalam. Tiba-tiba sosok yang dikenalnya muncul di kota, pria itu juga merasakan tatapan Li Yun Xiao, dia tertegun dan menatap Li Yun Xiao dengan ekspresi kaget dan sangat tidak percaya, dia tertegun sejenak. Li Yun Xiao menunjukkan sedikit rasa dingin dan bersenandung Yurong. Kamu datang menemuiku untuk sesuatu. Orang ini adalah Yurong dari Ding Ling Er dari kamar dagang Tianyuan. Pembasmi keluarga Sing Yang adalah penguasa Kota Yan Wu, Li Yun Xiao berita ini menyebar seperti angin ke setiap sudut Kekaisaran Hu. Ketika Ding Ling Er menerima berita ini, dia tertegun untuk waktu yang lama. Yurong semakin tidak percaya, dia langsung meminta bawahannya untuk memeriksanya lagi. Setelah memeriksa tiga kali berturut-turut, hasilnya semua sama, baru kemudian dia benar-benar melepaskan keyakinannya. Dia datang ke sini kali ini hanya atas perintah Ding Ling Er untuk meminta Li Yun Xiao pindah. Dulu, cukup mengirim pelayan secara langsung, tapi kali ini dia langsung datang ke pintu, yang cukup untuk menunjukkan bahwa perhatian Ding Ling Er terhadap Li Yun Xiao telah dinaikkan ke level tertinggi. Tetapi ketika saya melihat kultifasi Li Yun Xiao, saya merasa kesurupan dan kaki saya terasa sedikit goyah. Ding Ling Er, maukah kamu berbicara denganku? Li Yun Xiao menunjukkan senyuman dan berkata rumah tuan kota dihancurkan oleh orang jahat tanpa alasan, dan dibutuhkan banyak uang untuk membangunnya kembali. Saya khawatir, bahkan jika nona Ding tidak datang mengundang saya, saya berencana untuk datang berkunjung tanpa malu-malu. Ketika Yu Rong mendengar ini, dia hampir pingsan dan berkata dengan marah kamu serigala lapar yang tidak cukup makan, kamu ingin menipu kamar dagangku lagi. Li Yun Xiao menatapnya untuk waktu yang lama, dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin, seperti pisau tajam menembus jantungnya, Yu Rong sangat ketakutan sehingga dia mundur lagi dan lagi, mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuhnya. Yu Rong terkejut di dalam hatinya. Bahkan jika anak ini memiliki bakat luar biasa dan mencapai ranah martial lord, mustahil baginya untuk merasa dingin di hatinya hanya dengan satu pandangan. Saya adalah Raja Beladiri Bintang Delapan yang asli. Li Yun Xiao menatapnya dan berkata dengan dingin wanita andalah yang meminjamkan saya uang, bukan orang bodoh seperti Anda. Anda tidak berhak membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab di depan saya. Juga, jika bukan karena kebodohan Anda, apa yang terjadi dengan kamar dagang Tianyuan terakhir kali? Kehilangan uang dua kali lebih banyak. Jika kamu membuatku merasa tidak bahagia lagi, biarkan istrimu datang menemuiku. Ada yang harus aku lakukan, jadi aku tidak akan menemanimu. Li Yun Xiao berbalik dan berjalan keluar, sikap arogan ini langsung membuat Yu Rong bingung. Dia segera memikirkan instruksi Ding Ling Er sebelum pergi, dan segera mengejarnya dengan wajah malu-malu. Dia harus menundukkan kepalanya dan berkata Tuan Muda Yun, saya salah. Nona kami memiliki masalah penting untuk didiskusikan dengan Anda, dan itu akan sangat bermanfaat bagi Anda. Silakan tanyakan juga, mari kita bicarakan. Dia mengucapkan semua kata-kata ini dengan napas yang sulit, dan sedikit rasa malu dan kemarahan melintas di wajahnya. Li Yun Xiao berhenti, menatapnya dan mendengus dingin Raja Beladiri Bintang Delapan, kamu bukan apa-apa di mataku. Jika bukan karena Ding Ling Er, apakah kamu ingin mengundangku hanya karena wajah lamamu? Ding Ling Er pintar dalam hidupnya, bagaimana kamu bisa begitu bodoh membiarkan orang bodoh seperti kamu mengundangku? Dia menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu melemparkan kereta serigala hijau dan terbang menuju tempat kamar dagang Yuan berada. Yu Rong sangat marah setelah dimarahi. Seorang Raja Beladiri Bintang 1 memarahinya tanpa ampun. Jika dia tidak memikirkan kesulitan saat ini di kamar dagang Tianyuan, dia akan mengambil tindakan bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya. Sekarang dia hanya bisa mengikuti Li Yun Xiao dengan ekspresi muram di wajahnya, api keluar dari matanya. Segera mereka memasuki wilayah kota Sangyang, dan urusan keluarga Singyang terungkap, kekuatan utama menghela nafas lega dan mengambil kembali sejumlah besar mata-mata. Ketika Li Yun Xiao memasuki kota, setidaknya dia tidak menemukan banyak roh kuat berkeliaran. Karena situasi kamar dagang Tianyuan yang menurun, fokus bisnis juga bergeser dari wilayah besar lainnya ke wilayah selatan. Meskipun masih banyak bisnis di tempat lain, namun perlahan-lahan bisnis tersebut mengering, dan di bawah serangan sengit dari kamar dagang lain, bisnis tersebut terus mengalami kemunduran. Li Yun Xiao berbalik ke pintu, menatap Yu Rong yang mengikuti diam-diam di belakangnya, dan tiba-tiba berkata, kamu tidak yakin, kan? Ekspresi marah muncul di wajah Yu Rong, dan dia berkata dengan suara penuh kebencian apa yang kamu inginkan. Aku sudah merendahkan diriku begitu rendah, apalagi yang kamu inginkan. Kamu tidak bisa menghabisi seseorang tanpa anggukan. Cih, basmi seseorang, apa menurutmu aku peduli dengan hidupmu? Li Yun Xiao mencibir orang tua, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Sejak pertama kali kita bertemu, aku tidak memiliki kesan yang baik tentangmu. Karena kamu tidak hanya lemah, tetapi juga bodoh. Jika kamu mau jual aku bantuan hari itu, setidaknya bisa menghemat jutaan sumber daya untuk kamar dagangmu. Dapat dilihat bahwa alasan mengapa kamu bisa tetap bersama Ding Ling Er sepenuhnya karena kesetiaanmu yang tak tergoyahkan. Ini bisa dianggap sebagai beberapa kelebihan darimu. Yu Rong akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan berkata dengan marah kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mengkritikku. Hah? Aku bodoh. Apakah kamu pikir kamu pintar? Setelah menghancurkan keluarga Xing Yang, semua orang tahu sekarang, menurutku Yan Wucheng juga aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Li Yun Xiao tampak putus asa dan berkata suasana hati saya sedang baik sekarang, jadi saya hanya akan mengatakan beberapa patah kata lagi kepada Anda. Jika itu benar-benar yang Anda katakan, maka Ding Ling Er harus segera mengesampingkan hubungan dengan aku. Kenapa kamu mengundangku ke rumahmu? Ini Yu Rong tertegun dan sedikit mengembun. Li Yun Xiao memandangnya seperti orang idiot dan berkata Anda harus mengetahui situasi kamar dagang Tianyuan Anda lebih baik daripada saya. Alasan mengapa Ding Ling Er terus mendukung saya adalah karena dia menganggap saya sebagai penyelamat hidup. Dan kali ini dia datang mengunjungi negosiasi, jika tebakanku benar, itu akan melalui keluarga Xing Yang. Dia telah sepenuhnya memutuskan untuk bertaruh padaku. Upil Yu Rong tiba-tiba menyusut, dengan ekspresi wajah yang tidak bisa dipercaya. Dia benar-benar tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Ding Ling Er, serangkaian kejadian baru-baru ini membuatnya sulit untuk memahaminya. Sekarang tersentuh oleh Li Yun Xiao, saya tiba-tiba merasakan pencerahan. Li Yun Xiao tersenyum lembut dan berkata seorang gadis kecil memiliki visi dan keberanian seperti itu, tetapi kamu sebodoh babi di usiamu. Aku meminta uang kepadamu karena aku sangat menghargaimu. Jika aku berbalik sekarang, aku akan melakukannya. Ayo pergi, aku takut detik berikutnya. Ding Ling Er akan muncul di kota Yan Wuku dan berada di bawah kekuasaanku. Apakah kamu percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Yu Rong tercengang, terlepas dari apakah dia percaya atau tidak, dia tidak berani mencobanya. Jika benar seperti yang dikatakan Li Yun Xiao, kali ini Ding Ling Er mungkin benar-benar menaruh semua taruhannya pada pemuda misterius ini. Apa yang dikatakan Li Yun Xiao memang benar, alasan mengapa dia memiliki status saat ini sepenuhnya karena dia setia dan merupakan orang yang paling dipercaya oleh Ding Ling Er. Selain itu, mereka juga merupakan para tetua yang telah menyaksikan Ding Ling Er tumbuh dan mencintainya sepenuhnya seperti putri mereka sendiri. Sejak kejadian di kamar dagang Tian Yuan, Yu Rong telah mengawasinya menurunkan berat badan sepanjang hari, dan Yu Rong juga khawatir, tetapi kemampuannya terbatas dan dia tidak dapat berbuat banyak untuk membantu. Terakhir kali, itu karena dia bertabrakan dengan Li Yun Xiao dan merugikannya, yang membuatnya menyesal dan berharap dia bisa menusuk tulang Li Yun Xiao menjadi abu, jadi dia selalu berprasangka buruk. Li Yun Xiao berkata dengan tenang yang saya butuhkan dari kamar dagang Tian Yuan menurunkan Anda hanyalah beberapa batu Yuan dan uang. Menara Wan Bao juga dapat memberi saya barang-barang ini. Tetapi yang Anda butuhkan dari saya adalah masalah hidup dan mati. Saya belum telah mengambil keuntungan darimu selama ini, tapi kamu menungguku untuk menyelamatkan nyawa. Aku harap kamu bisa memahami kebenaran ini. Aku tidak ingin merusak pemandanganmu di masa depan. Mungkin suatu hari nanti aku akan berada di suasana hati yang buruk dan pergi. Menurutmu apa yang akan terjadi pada Ding Linger? Yu Rong benar-benar terpanas sekarang, jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin doda membasahi dahinya. Jika rencana lama wanita muda itu hancur karena dia, maka kamar dagang Tian Yuan sekarang dalam keadaan kacau, dan dia tidak bisa lagi membayangkan konsekuensinya. Tuan Muda Yun benar sekali. Tuan Yu, ketika Anda melihat Tuan Muda Yun di masa depan, Anda tidak boleh merasa malu sedikitpun ketika Anda melihat Tuan Muda Yun seperti Anda melihat saya. Suara Ding Linger datang dari dalam, dan segera sosok cantik dengan kain kasa kuning angsa muncul di depan pintu, menunjukkan senyuman yang sangat manis, dan berkata Tuan Muda Yun adalah bakat yang tak tertandingi, sulit ditemukan selama berabad-abad. Anda tidak akan melakukannya hanya untuk ini. Menjadi emosional karena hal-hal sepele, tinggalkan Ling R, dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Mata Li Yun Xiao berbinar dan dia berkata sambil tersenyum-senyuman Nona Ling R sangat menular, semua ketidakbahagiaan hilang. Beraninya kamu tidak datang jika kamu adalah wanita yang begitu cantik. Keduanya saling memandang dan tersenyum, seolah-olah mereka adalah teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak mereka temui, dan berjalan masuk sambil mengobrol dengan gembira. Yu Rong dibiarkan dengan wajah abu-abu. Pada saat ini, dia menyadari betapa bodoh dan cerobohnya dia. Namun yang membuatnya tidak nyaman adalah Ding Ling R harus membayar atas perbuatannya. Seluruh orang tiba-tiba berusia puluhan tahun dan tampak sedikit tertekan. Teh harum dan makanan penutup datang dengan cepat. Ding Ling R mengendus sedikit dan merasa segar dan berkata ini adalah es teh terbaik yang dikumpulkan oleh ayahku. Ini dikumpulkan dari kedalaman gunung es di wilayah timur yang belum meleleh selama ribuan tahun. Di bawah es yang ekstrim itu, waktu seolah berhenti. Daun teh ini telah tumbuh selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka hanya menghasilkan dua tunas yang lembut. Mereka pasti yang terbaik dari yang terbaik. Saya bertanya-tanya apakah mereka bisa masuk ke mulut Tuan Yun. Li Yun Xiao menyesapnya, memang menyegarkan dan lembut, sangat nyaman, dan juga mengandung sedikit energi spiritual, yang membuat seluruh tubuh terasa lembut dan nikmat yang tak terlukiskan, bahkan membangkitkan semangat. Matanya berkilat karena terkejut, dan dia berkata dengan emosi ini memang teh terbaik. Tidak banyak teh di dunia yang bisa menandinginya. Tapi dia tersenyum tipis, mengendus-endus udara sambil bercanda, dan mendesah kegirangan aroma teh membuat orang lebih harum. Wajah Ding Ling R menjadi sedikit merah. Meskipun dia telah berkecimpung di dunia bisnis selama bertahun-tahun dan telah bertemu dengan berbagai orang, dia masih seorang gadis muda dengan wajah kurus, jadi mau tak mau dia merasa sedikit malu, suasana diaulah terasa sedikit ambigu, berdiri. Dia buru-buru mengganti topik pembicaraan dan berkata Tuan Muda Yun berkata bahwa tidak banyak teh yang bisa menandingi ini, yang benar-benar membuat adik perempuanku penasaran. Sejauh yang aku tahu, este ini sudah menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Ayahku sangat menyukai teh, dan dia tidak pernah mendengar ada sesuatu yang sebanding dengan teh. Dia menjadi sedikit penasaran, meskipun kamar dagang Tianyuan mulai menurun. Namun pengejaran ayahnya terhadap teh tidak pernah kompromi, pada dasarnya, dia bisa mendapatkan porsi teh yang bisa dimiliki seluruh aliansi bisnis, tapi tidak sebaik es teh yang berharga ini. Hanya kotak berisi daun teh yang dikumpulkan dari es ribuan tahun dan tidak akan berubah selama berabad-abad. Hanya dengan cara inilah aroma dan kualitas teh bisa tetap terjaga. Li Yun Xiao tersenyum lembut, meletakkan cangkir tehnya, dan berkata menurutku, setidaknya ada tiga jenis es teh yang bisa dibandingkan dengan es teh ini. Dia melirik ke arah Ding Ling Er, yang sangat tidak percaya, dan terkeke di kota Yue Hong, ada teh darah yang sangat misterius, yang berbentuk seperti bulan sabit dan berwarna merah tua. Seperti setetes air, dari darah manusia dan juga bisa mengeluarkan baunya darah. Diseduh dengan arus bawah kota bulan merah yang tidak mengering selama ribuan tahun. Teh itu seperti darah manusia dan Anda meminumnya seperti nektar. Itu benar-benar teh terbaik, sebanding dengan es teh ini. Ding Ling Er tampak kusam setelah mendengar ini, dengan sedikit ketakutan di wajahnya, dan berkata teh itu seperti darah manusia, ini, bagaimana kamu bisa meminumnya. Meskipun kualitas teh ini sangat tinggi, Ling Er tidak berani memujinya. Mata Li Yun Xiao tersenyum, tapi ada sesuatu yang lebih menakutkan yang tidak dia katakan. Di sana, daun teh harus disiram darah manusia agar bisa tumbuh. Dan semakin tinggi tingkat budidayanya, darah prajurit yang disiram, maka tekstur daun tehnya akan semakin baik. Dia tidak menyadarinya pada awalnya dan meminumnya selama beberapa hari. Saat mengetahuinya nanti, saya langsung muntah dan tidak berani mencobanya lagi. Tapi dari segi kualitas luncanya pasti tidak kalah dengan es teh ini. Jenis teh kedua ada di Xiaoling Tian dari alam Langhuan. Ada sejenis teh hijau yang disebut Eternal Evergreen. Teh ini telah bertahan selama ratusan ribu tahun dan menyerap semua energi spiritual di dalam Liu He. Ini adalah harta jenius di itu sendiri, yang diubah menjadi air ilahi, dapat meningkatkan tingkat kultifasi Anda dari udara tipis dan menyehatkan tubuh dan jiwa Anda. Ini adalah teh terbaik. Negeri Dongeng Langhuan, Abadi. Ding Ling Er terkejut dan berkata dengan ngeri apakah Tuan Yun pernah pergi ke negeri Dongeng Langhuan. Ini, bagaimana mungkin? Li Yun Xiao tertawa dan berkata, saya baru saja mendengarnya. Ding Ling Er memandangnya dengan curiga, dengan ekspresi ingatan di wajahnya, seolah dia baru saja mendengarnya. Tetapi jika dia mengatakan bahwa dia pernah ke Langhuan Wonderland, dia tidak mempercayainya. Ding Ling Er tiba-tiba merasa sangat aneh. Dan teh darah kota bulan merah yang disebutkan sebelumnya jelas bukan sesuatu yang bisa diakses oleh orang biasa. Bahkan ayahnya yang menyukai teh tidak pernah menyebutkannya. Bagaimana dengan teh jenis lain? Yun Sao Liu berkata di akhir, mungkinkah kualitasnya masih di atas hijau abadi? Dia menekan keraguan di dalam hatinya dan terus bertanya. Mata Li Yun Xiao sedikit menyipit dan dia tampak sedikit ragu-ragu, tapi dia tetap berkata jenis teh terakhir tidak ada di benua Tian Wu. Itu tidak ada di benua Tian Wu. Ding Ling Er tertegun, dan kemudian berseru mungkinkah di laut 10.000 mil. Keempat lautan itu begitu besar, saya tidak tahu seberapa besar lebih luas dari seluruh benua Tian Wu, dan mereka dapat menghasilkan satu atau dua jenis teh berkualitas tinggi. Benar, memang seharusnya begitu. Li Yun Xiao tersenyum dan berkata, saya tidak tahu apakah ada teh berkualitas tinggi di empat lautan, tetapi jenis teh ketiga yang ingin saya bicarakan tidak datang dari empat lautan, tetapi dari bintang-bintang di luar wilayah tersebut. Titik, tepat di atas awan, dalam sembilan hari, berkumpul itu lahir dari kekuatan matahari, bulan dan bintang, dan telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia dikelilingi oleh kekosongan yang bergejolak, dan sangat sulit untuk mengambilnya. Di benua Tianwu, saya khawatir hanya kota suci para dewa yang memiliki jenis teh langit berbintang kuno ini. Teh kuno langit berbintang, Ding Ling Er mendengarkan dengan hampa untuk beberapa saat, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Teh darah bulan merah, hijau abadi, teh kuno langit berbintang ini, ayahku tidak pernah membicarakan ini. Jika memang ada keajaiban di dunia ini, kuharap aku bisa memilih satu atau dua dan membawanya ke ayahku untuk dicicipinya, demi memenuhi bakti putriku. Saat pertama kali mendengar tentang teh darah, dia ragu, mengira Li Yun Xiao mengada-ada. Tapi setelah mendengarnya, meski lebih aneh lagi, mau tak mau aku mulai mempercayainya, dan bahkan menjadi sedikit terpesona. Ayah saya sangat menyukai teh, alangkah baiknya jika dia bisa mencicipi ketiga jenis teh yang tiada duanya ini. Li Yun Xiao berkata Nona Ling Er sangat berbakti dan keinginannya pasti akan terkabul di masa depan. Mata indah Ding Ling Er mengembara saat dia melirik Li Yun Xiao, merasa semakin misterius tentang dia. Belum lagi, kecepatan kultifasi ini sudah mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelumnya, dia mengira Li Yun Xiao telah menggunakan teknik rahasia atau pengobatan untuk memperbaiki kondisinya, yang pasti menyebabkan bencana besar. Namun sekarang melalui pengamatan yang cermat, konsepsi artistik empat gambar yang terpancar dari tubuhnya sebenarnya lebih mendalam daripada pemahamannya, dan tidak ada jejak apapun sama sekali. Keraguan, rencana awal di hati saya menjadi lebih tegas. Setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku menyadari bahwa aku adalah seekor katak di dalam sumur. Yun Xiao memiliki pengetahuan yang luas, yang membuat Ling Er kagum. Dengan mengundang Yun Xiao ke sini kali ini, kami benar-benar memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Akhirnya langsung ke pokok permasalahan, Li Yun Xiao menyesap tehnya dalam diam, sepertinya dia sedang mendengarkan. Ding Ling Er tersenyum pahit di dalam hatinya. Mengapa pemuda berkepala lemah ini terlihat lebih canggih daripada rubah berusia ratusan tahun itu? Itu memberinya perasaan yang tak terduga. Karena Tuan Muda Yun mengetahui tentang negeri Dongeng Langhuan, ada tempat di seluruh wilayah selatan benua Tianwu yang sebanding dengan negeri Dongeng Langhuan. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda Yun pernah mendengarnya. Ekspresi Li Yun Xiao tetap tidak berubah, dia perlahan meletakkan cangkir teh di tangannya, dan mengucapkan kata demi kata Nona Ling Er berkata Gunung Sumi. 220 220